Bab 3076 dunia seni bela diri pembunuh ini tidak lemah, tetapi keterampilan mereka pada dasarnya di bidang pembunuhan, dan mereka tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan dalam pertempuran frontal. Ye Lingtian mengalahkan mereka sampai keambang kematian hanya dengan satu pukulan, semuanya menguntahkan darah. Orang yang selamat sampai akhir adalah sopir taksi, pembunuh nomor tujuh. Melihat mayat-mayat di tanah, kulit asasin nomor tujuh menjadi sangat jelek, dan cairan berdarah mengalir dari bawahnya, dan dia takut untuk buang air kecil. Kematian murni tidak menakutkan, yang menakutkan adalah apa yang akan terjadi pada Anda sebelum Anda mati. Banyak pendekar di dunia ini yang tidak takut mati, tapi takut putus asa, tersiksa, dan harapannya hancur. Asasin nomor tujuh menghadapi situasi yang sama. Bukankah kamu sangat keras hati barusan? Ye Lingtian menatap asasin nomor tujuh dan berkata dengan dingin, Jika kamu sudah sekeras ini, aku bisa menyelamatkan hidupmu, tapi sayang sekali kamu, pada akhirnya masih pengecut. Ye Lingtian berkata dia menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kedinginan. Asasin nomor tujuh memiliki firasat bahwa azabnya akan datang, dan dia buru-buru memohon belas kasihan Ye Lingtian. Tuan ini, tolong maafkan saya, saya tidak ingin mati, saya benar-benar tidak ingin mati. Saya tahu kamu dalang di balik layar, aku bisa bertukar informasi. Tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan informasi yang kamu miliki. Karena kamu menginginkan hidupku, besiaplah untuk dibunuh olehku. Ye Lingtian tampak muram dan berhenti memberi asasin nomor tujuh memiliki kesempatan untuk berbicara dan menginjak kepalanya. Adegan berdarah ini memukul saraf Zhao Linger, membuatnya muntah-muntah dan hampir muntah. Sebagai seorang pejuang, Zhao Linger tidak memiliki pengalaman membunuh musuh, tetapi adegan berdarah seperti itu membuatnya sedikit tidak dapat diterima, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Apakah kamu pikir aku kejam? Ye Lingtian bertanya. Zhao Linger mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi, sikapnya sangat kontradiktif. Dia sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Ye Lingtian, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apa maksudmu? Ye Lingtian sedikit bingung. Zhao Linger melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak berpikir Anda kejam. Orang-orang ini bahkan menggunakan bom. Jika kita harus menyelamatkan hidup mereka, bukankah kita bodoh? Ye Lingtian memandang Zhao Linger dan menunggu baginya untuk mengatakan lebih banyak. Zhao Linger tidak melihat rasa jijik di wajah Ye Lingtian, jadi dia melanjutkan. Saya hanya berpikir itu cukup untuk memberi mereka hadiah, tidak perlu menghancurkan tubuh mereka. Ye Lingtian benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan pertanyaan ini, baru saja dia juga berada dalam api yang nyata, jadi gerakan yang dia mainkan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam keadaan normal, Ye Lingtian tidak akan melakukan hal yang berat, dan dia tidak berniat membunuh lawannya, jadi mengapa dia harus melakukan ini? Oke, karena adegan ini membuatmu tidak nyaman, ayo kembali dulu. Setelah Ye Lingtian selesai berbicara, tanpa menunggu Zhao Linger mengajukan keberatan, dia membungkusnya dengan kekuatan batin dan menerbangkannya. Dalam kegelapan, Ye Lingtian menerbangkan peluru batu di tangannya, dan penembak jitu yang tersembunyi terbunuh oleh tembakan di kepala. Setelah kembali ke jalan, Zhao Linger akhirnya pulih, dia berkata kepada Ye Lingtian sedikit malu. Kakak Ye, jangan marah, apa yang saya katakan barusan tidak memiliki arti lain. Ye Lingtian melambaikan tangannya. Saya tahu, Anda tidak menjelaskan begitu banyak kepada saya. Zhao Linger sangat menyesalinya. Dia melihat adegan berdarah tadi, dan dia memiliki perasaan jijik secara naluriah, jadi dia tidak berbicara dengan enteng atau serius. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, hanya untuk menyadari bahwa dia salah. Bagaimana Ye Lingtian menghadapi musuh, itu urusannya, Zhao Linger berpikir bahwa dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Bab 3077 beberapa kata terucap, seperti air yang tercurah dan sulit untuk ditarik kembali. Kakak senior Ye, aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa lagi. Lupakan saja, aku tahu bagaimana menjelaskannya sendiri. Kamu tidak akan percaya. Ini semua salahku, kata Zhao Linger sedih, hampir menangis. Ye Lingtian menepuk pundaknya dan menghiburnya. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu, aku tidak bisa begitu sedih. Tapi aku sebelum Zhao Linger selesai berbicara, ponselnya berdering. Kakak senior Ye, aku minta maaf, aku akan menjawab telepon dulu, dan kemudian aku akan memberitahumu secara detail. Zhao Linger tidak menghindar dari apapun, mengangkat telepon, dan menekan tombol jawab. Di telepon, suara Zhao Sidao yang sangat khawatir datang. Berlama-lama, dari mana saja kamu. Saya baru saja pergi ke kamar Anda dan tidak menemukan siapapun. Bagaimana situasi Anda? Zhao Linger diam-diam berlari dengan Ye Lingtian tanpa memberitahu ayahnya. Ketika dia datang keluar, dia merasa sedikit bersalah. Dia dengan cepat menjelaskan, Ayah, aku hanya bosan di hotel, jadi aku keluar untuk jalan-jalan. Agar tidak membuat ayahnya terlalu banyak berpikir, Zhao Linger tidak memberitahunya, pertama kali dia bersama Ye Lingtian. Bertahanlah, bisakah kamu mengerti sesuatu? Kamu masih di kursi roda, mengapa kamu menyelinap keluar? Zhao Sidao berkata dengan sungguh-sungguh. Pada konferensi pertukaran seni bela diri, tidak baik bagi Dong Ying untuk menjadi seorang guru. Ini sangat berbahaya, agar kamu berjalan di luar, kamu tahu. Benarkah? Meskipun Zhao Sidao tidak mengatakannya dengan jelas, Zhao Linger tahu apa yang dia maksud. Di babak sistem gugur individu konferensi pertukaran seni bela diri, Dong Ying benar-benar kalah. Meskipun mereka memenangkan sembilan kemenangan berturut-turut di awal, para pejuang Daxia mengerahkan kekuatan mereka di tahap selanjutnya, menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik Dong Ying kalah. Di antara mereka, Ye Lingtian mengalahkan Ando Sakura dan Genshin Suke berturut-turut, yang terlalu memalukan bagi prajurit Daxia, tetapi dengan demikian, prajurit Dong Ying merasa sangat terhina. Zhao Sidao memperkirakan bahwa dia juga memiliki firasat bahwa kekuatan di belakang banyak prajurit tingkat tinggi di Dong Ying pasti tidak akan terlalu tenang. Meskipun kemenangan atau kekalahan dalam konferensi pertukaran seni bela diri adalah hal biasa, tetapi banyak tuan muda di Dong Ying telah kalah, dan pasti ada seseorang yang ingin menemukan tempat untuk mereka. Zhao Sidao juga takut bahwa Zhao Linger tidak penting dan akan menderita kerugian besar di luar, jadi dia memerintahkannya seperti ini. Di malam hari, Zhao Sidao pergi ke kamar Ye Lingtian dan melihat empat karakter besar tergantung di pintu. Jangan ganggu. Awalnya, Kepala Hudang ingin berterima kasih kepada Ye Lingtian secara langsung, tetapi setelah melihat kata-kata jangan ganggu, dia harus menyerah terlebih dahulu. Namun, Ye Lingtian juga tidak berpartisipasi dalam pesta perayaan berikutnya, yang membuat banyak prajurit Daxia bingung. Namun, kekuatan kuat Ye Lingtian membantunya menyelesaikan semua rumor, bahkan jika dia tidak muncul, banyak prajurit Daxia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berpikir bahwa yang kuat harus memiliki temperamen. Itu juga karena Zhao Sidao tidak mengetuk pintu Ye Lingtian, jadi dia tidak tahu bahwa Ye Lingtian bersama putrinya dan tidak ada bahaya. Bab 3078 Ayah, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, kaki saya sudah sembuh, dan sekarang saya tidak membutuhkan kursi roda sama sekali, saya bisa berjalan langsung. Zhao Lingtian berkata, mendengar ini, Zhao Sidao merasa itu di luar batas. Dia tersenyum pahit dan berkata, bertahan, berlama-lama, tidak apa-apa jika kamu kehabisan tanpa izin. Kamu bahkan ingin membuat kebohongan seperti itu untuk menipuku. Bagaimana menurutmu? Zhao Lingar melihatnya. Ye Lingtian di sebelahnya meliriknya dan menjulurkan lidahnya, bermaksud bertanya kepada Ye Lingtian apakah dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya. Sebenarnya, tidak ada yang disembunyikan tentang hal semacam ini, tetapi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Ye Lingtian masih berbisik padanya. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku menggunakan pil ajaib untuk membantumu pulih, jangan bicara tentang internal energi. Zhao Lingar mengerti, pergi ke pasar dan menjelaskan kepada ayahnya. Ayah, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda, kakak senior Ye yang mengeluarkan pil roh dan membantu saya pulih dari cedera kaki saya. Saya bisa turun sekarang, sungguh. Ye Lingtian yang mengambil tembakan, dan Zhao Sidao tidak terus meragukannya, tetapi dia masih meminta Zhao Lingar untuk kembali dengan cepat, mengatakan bahwa itu tidak aman di luar. Zhao Sidao menjelaskan situasi saat ini kepadanya dengan hati-hati lagi, dan Zhao Lingar hampir tertidur ketika dia mendengarnya. Ayah, apakah kamu sudah selesai berbicara? Saya juga bukan anak berusia 3 tahun. Saya tahu pentingnya. Zhao Lingar sedikit tidak berdaya, jadi dia harus mengatakannya. Ye Lingtian jelas terkejut ketika dia mendengar Zhao Sidao di telepon. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Zhao Lingar, Hei, kamu sudah tua sekarang? Aku seorang ayah, aku benar-benar tidak bisa mengendalikanmu. Zhao Lingar adalah paling takut ayahnya datang ke sini, Seth. Setiap kali ayahnya mengatakan ini, dia merasakan dorongan untuk menangis. Berhenti, berhenti. Zhao Lingar buru-buru menelpon ke telepon, Ayah, mengapa Anda mengatakan ini pada saya di malam hari? Saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya bersama saudara Ye, dan tidak akan ada kecelakaan atau bahaya. Maksud Anda Tuan Kamu? Suara Zhao Sidao naik beberapa kali selama panggilan telepon. Zhao Lingar sedikit tidak berdaya, memandang Ye Lingtian dengan meminta maaf, dan menemukan bahwa Ye Lingtian tidak bermaksud menyalahkan dirinya sendiri, jadi dia menjelaskan situasinya secara singkat. Untuk membantu Zhao Lingar membuktikan, Ye Lingtian mengucapkan sepatah kata ke samping. Mengetahui bahwa putrinya memang bersama Ye Lingtian, Zhao Sidao tidak tahu bagaimana perasaannya. Di satu sisi, dia berharap putrinya akan memiliki lebih banyak kontak dengan Ye Lingtian, tetapi di sisi lain, dia juga berharap putrinya akan menjauh dari Ye Lingtian. Pada konferensi pertukaran seni bela diri, Ye Lingtian menunjukkan kekuatannya, yang mengejutkan Zhao Sidao, pemimpin seni bela diri, secara ekstrim, dia masih belum menemukan identitas Ye Lingtian. Orang selalu takut dan ingin tahu tentang hal-hal yang tidak diketahui, Zhao Sidao tidak ingin melihat putrinya, dan alasan utama mengapa dia terlalu terlibat dengan Ye Lingtian adalah karena dia takut putrinya akan terluka. Namun, Zhao Sidao dapat mengkonfirmasi satu hal, tetap bersama Ye Lingtian, keselamatan Zhao Linger tidak perlu khawatir tentang ayahnya yang lama, dan bahkan pihaknya sendiri belum tentu lebih aman daripada milik Ye Lingtian. Karena kamu dan Ye Daxia sedang berbelanja, tidak ada yang perlu dikatakan tentang menjadi seorang ayah, tetapi kamu sebaiknya kembali lebih awal, jamuan perayaan belum berakhir, kamu sebaiknya menunjukkan wajahmu dan tidak memberi orang perasaan sulit untuk didekati. Zhao Sidao menunjukkan, Zhao Linger melambaikan tangannya dan buru-buru menyuruh ayahnya untuk menutup telepon. Panggilan telepon telah berlangsung selama hampir setengah jam, dan jika saya melanjutkan, saya tidak tahu apa yang akan dikatakan ayah saya. Oke, ayah, kami akan segera kembali, kamu tidak perlu khawatir, mari kita lakukan sekarang, baterai ponsel hampir habis, aku akan menutup telepon dulu. Setelah Zhao Linger selesai berbicara, dia tidak menjawab, T memberikan Zhao Sidao kesempatan, dan hanya menutup telepon. Melihatnya seperti ini, Ye Lingtian tertawa dan berkata dengan bercanda, bagaimana kamu menjaga ayahmu yang lama, yang terlihat seperti menjaga dari pencuri. Bab 3079 mendengar apa yang dikatakan Ye Lingtian, Zhao Linger tersenyum sedikit malu. Seringkali, saya pikir dia terlalu lunak, Jadi itu saja, oh, beberapa hal sulit dijelaskan, mari kita kembali dulu, kata Zhao Linger cepat. Dengan panggilan telepon dari Zhao Sidao, Zhao Linger dan Ye Lingtian bertengkar kecil, tetapi mereka menghilang. Dalam hal ini, panggilan telepon Zhao Sidao masih sangat berguna. Ye Lingtian melihat waktu yang ditampilkan di telepon, itu kurang dari jam 11, dan belum terlambat. Tetapi karena Zhao Sidao telah mengatakan bahwa demi itu, sangat tidak baik untuk terus berkeliaran di luar. Sebenarnya, Ye Lingtian tahu apa maksud Zhao Sidao, dia takut setelah dia terlalu dekat dengan Zhao Linger, beberapa faktor yang tidak terkendali di belakangnya akan menyakiti Zhao Linger. Mengenai masalah ini, Ye Lingtian tidak punya cara untuk menjelaskan kepada Zhao Sidao, jadi dia harus melepaskannya. Dari sudut pandang lain, jika Ye Lingtian memiliki putrinya sendiri di masa depan, dia akan berada di posisi Zhao Sidao, dan dia pasti akan khawatir. Keduanya segera menunggu taksi. Sebelum masuk ke mobil kali ini, Zhao Linger bertanya, Tuan, apakah Anda bukan seorang pembunuh? Setelah itu, pengemudi menginjak pedal gas ke bawah dan berjalan pergi, tidak ingin memperhatikan Zhao Linger sama sekali. Melihat adegan ini, senyum muncul di wajah Ye Lingtian, dia tidak tahu apakah Zhao Linger benar-benar bodoh, atau apakah dia sengaja menggunakan metode ini untuk membuat dirinya bahagia. Menurut pemahaman Ye Lingtian tentang Zhao Linger, kemungkinan yang terakhir harus lebih tinggi. Bagaimana kamu bisa berhasil naik taksi seperti ini? Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, lupakan saja, biarkan aku yang melakukannya. Jangan khawatir, bahkan jika kamu bertemu seorang pembunuh lagi, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Ye Lingtian tidak mengatakan itu. Begitu dia mengatakannya, Zhao Linger mengingat adegan sebelumnya, dia sangat ingin tahu, bagaimana Ye Lingtian melindunginya pada saat ledakan. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada seorangpun di sekitar, Zhao Linger bertanya langsung, kakak Ye, saya sangat ingin tahu. Bagaimana Anda melindungi saya dari ledakan taksi? Sebenarnya, pertanyaan ini tidak ada artinya bagi Ye Lingtian, rahasia. Apakah kamu ingat, di luar kastil keluarga Heimu, ki pelindung tubuh emas gelap yang aku lepaskan? Ye Lingtian tidak menjawab Zhao Linger, tetapi mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Untuk adegan itu, Zhao Linger pasti tidak akan lupa bahwa dia telah tinggal di Faksi Wudang selama lebih dari 20 tahun. Jujur saja, sulit untuk melihat adegan yang begitu menarik. Pada saat itu, peluru yang ditembakkan oleh orang-orang kuat dari keluarga Heimu semuanya diblokir oleh ki pelindung tubuh Ye Lingtian, dan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Lingtian. Kakak senior Ye, apakah Anda mencoba memberi tahu saya bahwa energi astral pelindung tubuh Anda bahkan dapat memblokir kekuatan ledakan? Wajah Zhao Linger penuh kejutan, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Ye Lingtian mengangguk, dan tidak mengatakannya terlalu jelas, kira-kira seperti ini, aku menutupimu dengan energi astral, jadi setelah ledakan itu tidak akan menyakitimu sama sekali. Zhao Linger sangat terkejut. Sebagai seorang pejuang, dia tidak pernah mendengar tentang ki pelindung tubuh yang begitu kuat, dia harus mengakui bahwa dia merasakan sedikit keserakahan di dalam hatinya. Bab 3080 tampaknya ada penjahat yang berkata dalam benak Zhao Linger. Pelindung tubuh yang begitu mendominasi, jika Anda dapat mempelajarinya, maka Anda akan menjadi tak terkalahkan. Ye Lingtian tampaknya tak terkalahkan. Melihat pikiran Zhao Linger, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ki saya kuat, orang biasa tidak bisa menguasainya sama sekali. Saya juga perlahan menguasainya setelah bertahun-tahun mencoba. Kakak senior Ye, jangan terlalu banyak berpikir, saya tidak berniat mengingini latihan Anda. Sejujurnya, saya sangat iri, tetapi saya memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang bakat seni bela diri saya. Bahkan jika latihan semacam ini adalah diberikan kepadaku, tidak ada efeknya. Zhao Linger juga berkata dengan sangat jujur. Sangat aneh bahwa Zhao Linger merasa ringan ketika dia mengatakan kata-kata seperti itu, dia berharap bahwa hubungan antara dirinya dan Ye Lingtian hanyalah persahabatan sederhana tanpa terlalu banyak minat. Tepat pada saat ini, taksi lain muncul, setelah mendapatkan pengalaman sebelumnya, kali ini Zhao Linger tidak bergegas maju, tetapi meminta Ye Lingtian untuk menghentikan. Mobil Setelah masuk ke mobil, untuk mengubah topik barusan, Zhao Linger dengan sengaja bertanya kepada Ye Lingtian dengan suara rendah, kakak Ye, apakah pengemudi ini baik-baik saja? Suara Zhao Linger sangat rendah, dan dia tidak takut itu, master pengemudi akan mendengarnya. Dia pasti tidak memiliki telinga yang kuat, jangan curiga, dan jangan jadi tentara. Seperti yang saya katakan, bahkan jika ada masalah, saya bisa membuat Anda tetap aman, kata Ye Lingtian dengan percaya diri. Mendengar kata-kata Ye Lingtian, Zhao Linger merasa sangat manis di hatinya, seperti minum madu. Mereka berdua tidak tahu bahwa dalam 10 menit setelah keberangkatan mereka, di hutan yang gelap, seorang pria kuat yang diselimuti jubah hitam muncul. Pembangkit tenaga listrik berjubah hitam itu melirik ke lokasi ledakan, mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, sungguh aneh dia tidak terbunuh oleh ledakan itu. Apa metode untuk membuatnya tidak takut pada kekuatan bom? Setelah bertanya-tanya sebuah kalimat, pembangkit tenaga listrik berjubah hitam melihat luka para pembunuh secara bergantian, dan semakin dia menatapnya, semakin tinggi alisnya. Dia menemukan bahwa luka pada pembunuh ini semuanya disebabkan oleh energi internal yang kuat. Lubang besar di perut asasin nomor enam, bahkan jika itu digantikan olehnya, mungkin tidak dapat melakukannya. Mampu mengalahkan Xiao Ji, tampaknya Ye yang bermarga ini tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi dia harus membayar harga untuk mengambil nyawa Xiao Ji. Pembangkit tenaga listrik berjubah hitam melambaikan tangannya dan menghancurkan semua mayat di tanah, dan berkata dengan dingin. Setelah setengah jam, keluarga Yuan Xin mengeluarkan 12 perintah pembunuhan kepada Ye Lingtian, dan diam-diam memanggil Pusat Kekuatan Dongying untuk berurusan dengan Ye Lingtian. Patriar keluarga Yuan Xin mengatakan bahwa selama dia bisa membawa kembali kepala Ye Lingtian, hadiahnya akan menjadi satu miliar. Bahkan jika Ye Lingtian tidak dapat dibunuh, selama dia terluka parah, dia bisa mendapatkan bonus 30 juta yuan, tidak peduli seberapa buruk itu, selama dia memberikan berita Ye Lingtian, dia juga bisa mendapatkan 1 juta yuan. Sikap keluarga Yuan Xin sangat sederhana, mereka hanya ingin menggunakan semua kekuatan keluarga untuk berurusan dengan Ye Lingtian. Tentu saja, hal semacam ini tidak dapat diabaikan, apakah itu merekrut orang yang kuat atau mengeluarkan perintah pembunuhan, keluarga Yuan Xin yang diam-diam melakukannya. Keluarga Liu Yu, di Manshen. Tuan, banyak keluarga di Dongying telah memiliki konflik dengan Ye Lingtian sebelumnya. Diperkirakan konflik ini akan segera meningkat. Situasi yang Anda inginkan akan segera muncul, BAP 3081 sebagai perwira senior Departemen Khusus Dongying, Yagyu Amano memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan Dongying, dan dia dapat mempengaruhi keputusan keluarga kerajaan Dongying untuk sebagian besar. Dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini, Yagyu Amano diam-diam mengajukan saran kepada keluarga kerajaan Dongying, agar tokoh tingkat tinggi dapat mengungkapkan berita tersebut, sehingga mereka dapat dengan sengaja menargetkan para pejuang musim panas yang besar selama konferensi seni bela diri. Sejauh ini, pada dasarnya semuanya telah sesuai dengan harapan Liu Yu Tianyei, kecuali satu hal, yaitu kekuatan Ye Lingtian jauh melebihi harapannya. Ye Lingtian menyingkirkan 18 benteng Dongying di Yang Cheng, yang membuat Yagyu Tianyei sangat membencinya, dia bersumpah untuk membunuh lawan ini. Sangat disayangkan bahwa Yagyu Tianyei selalu dirugikan. Orang-orang yang diatur secara diam-diam tidak menimbulkan masalah bagi Ye Lingtian. Banyak pejabat tinggi, Dongying mulai meragukan kemampuan Yagyu Tianyei untuk menangani urusan. Untuk mendapatkan dukungan dari manajemen puncak Dongying, Yagyu Amano juga punya cara. Dia mengungkapkan berita bahwa dia telah memperoleh segel besar Xia Chuan Guoyu kepada pejabat senior Dongying. Banyak tokoh besar tertarik pada segel giok kekaisaran Daxia, terutama kekayaan yang tersembunyi di balik segel giok, yang membuat banyak eksekutif Dongying tergila-gila. Yagyu Amano mengambil keuntungan dari keserakahan tokoh-tokoh tingkat tinggi Dongying untuk mengikat banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi Dongying dan membiarkan mereka bersama-sama melawan Ye Lingtian. Dilihat dari situasi umum saat ini, Yagyu Tianyei telah mencapai beberapa keberhasilan kecil, tetapi masih ada jalan panjang sebelum membunuh Ye Lingtian. Kekuatan Ye Lingtian, apakah kamu belum mengetahuinya? Liu Yu Tianyei melirik orang itu dan bertanya dengan cemberut. Samurai yang berdiri di depan Liu Yu Tianyei, berkata dengan rasa bersalah. Tuan, kami hanya dapat menyimpulkan kekuatan Ye Lingtian dari konferensi pertukaran seni bela diri. Perkiraan konservatif adalah bahwa dia setidaknya adalah kekuatan tempur lapisan kelima Grandmaster. Grandmaster Five Heavens, Liu Yu Tianyei sedikit terkejut, tapi ranah seni bela dirinya adalah puncak Grandmaster Three Heavens, yang berarti bahwa kekuatan pertempuran yang meletus jauh lebih tinggi daripada ranah seni bela dirinya. Samurai itu mengangguk dan berkata, itu benar. Ini pada dasarnya situasinya, kami bahkan curiga bahwa ranah seni bela diri sejati Ye Lingtian mungkin masih berada di atas surga tiga. Liu Yu Tianyei terdiam, ekspresi suram melintas di matanya. Dia berpikir bahwa setelah Ye Lingtian tiba di Dongying, dia akan dapat memanipulasinya sesuka hati, tetapi dia tidak berharap bahwa Ye Lingtian dapat mengubah sungai menjadi laut di sini. Beri tekanan pada keluarga-keluarga itu. Saya ingin mereka bergabung untuk menangani Ye Lingtian. Bahkan jika itu tidak dapat menimbulkan terlalu banyak ancaman baginya, saya akan mengetahui semua detail Ye Lingtian, kata Liu Seng Tianyei dengan sungguh-sungguh. Samurai itu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, tuanku, saya akan segera menyampaikan maksud Anda, tetapi menurut situasi saat ini, bahkan jika Anda tidak menekan keluarga itu, mereka masih akan bertarung dengan Ye Lingtian ke kematian. Setelah Ye Lingtian datang ke Dongying, telah berturut-turut membuat musuh dengan keluarga Kuroki, keluarga Juyyei, keluarga Genshin, Del, dan beberapa dari mereka adalah musuh yang mematikan, yang merupakan kegembiraan yang tak terduga bagi Yanagyu Amano. Siapkan mobil, aku akan pergi ke tempat Swat Seng Musashi. Murid terpentingnya dibunuh oleh Ye Lingtian. Tidak peduli apa, dia akan bereaksi sedikit, kata Yanagyu Tianyei. Setelah beberapa saat, para pelayan menyiapkan mobil, dan Yanagyu Amano membawa seseorang dan pergi mencari pendekar pedang Musashi. Yanagyu Amano dapat yakin bahwa selama dia berbicara buruk tentang Ye Lingtian di depan Swat Seng Musashi, dia pasti dapat membuat Swat Seng mengambil tindakan terhadap Ye Lingtian. Bab 3082 Swat Seng Musashi juga merupakan kartu truf terbesar Yanagyu Amano. Jika dia ingin membunuh Ye Lingtian, dia harus memiliki rekan satu tim yang cukup kuat. Untuk Yanagyu Amano, tidak ada yang bisa membandingkan Swat Seng Musashi lebih cocok. Tentu saja, Swat Seng Musashi, sebagai sosok legendaris di dunia seni bela diri, harus memiliki idenya sendiri. Apakah Yanagyu Amano dapat memujuk Swat Seng untuk digunakan sendiri, dia tidak terlalu yakin. Di sisi lain, Ye Lingtian telah membawa Zhao Linger kembali ke Hotel Sindu. Hotel Sindu malam ini luar biasa semarak, dengan lampion di mana-mana, seperti Tahun Baru Imlek. Banyak pejuang berkumpul bersama untuk minum, menjalin hubungan baik, dan membayangkan masa depan bersama. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa karakter inti yang dibicarakan para pejuang ini adalah Ye Lingtian, seorang jenius muda namun sangat kuat. Meskipun Ye Lingtian juga tampil sangat baik sebelum konferensi pertukaran seni bela diri diadakan, pemahaman paling intuitif tentang dia oleh para pejuang musim panas yang hebat ini berasal dari penampilannya di arena. Ketika saya berada di bandara Yang Cheng, saya dapat melihat bahwa kakak senior Ye bukan orang biasa. Tidak heran dia bisa menjatuhkan Yang Cheng dengan satu jari. Saya tidak berharap kekuatannya begitu kuat, dia benar-benar jenius seni bela diri yang langka dalam seribu tahun. Dalam sejarah dunia seni bela diri Daxia, dapatkah ada presiden untuk surga tiga Grandmaster pada usia seperti itu? Saudara Ye hanyalah perbedaan antara awan dan lumpur, jika saudara senior Ye dapat meluangkan waktu untuk memberi saya beberapa petunjuk kemuliaan macam apa itu. Selain para pejuang ini, banyak pengusaha kaya dan selebritas yang datang ke pesta perayaan juga membahas Ye Lingtian. Penampilan luar biasa Ye Lingtian di atas ring telah diturunkan dari mulut ke mulut, dan dia hampir ditahbiskan. Banyak wanita bahkan menganggap Ye Lingtian sebagai mangsa mereka dan ingin mabuk dengannya. Tapi yang membuat semua orang bingung adalah Ye Lingtian belum muncul setelah beberapa jam pesta perayaan. Beberapa kepala suku terkenal pergi untuk melihat keluar kamar Ye Lingtian dan menemukan sebuah tanda tergantung di pintu Ye Lingtian dengan empat karakter besar. Jangan ganggu, prestise Ye Lingtian ada di sana, jadi para pemimpin ini tidak berani mengetuk pintu tanpa izin, karena takut membuat Ye Lingtian marah. Sikap para prajurit sia besar ini terhadap Ye Lingtian sedang dalam proses perubahan terus-menerus. Pada awalnya, Ye Lingtian mengambil tindakan terhadap Yang Chen di Bandara Yang Cheng, dan banyak pemimpin berpikir bahwa dia masih muda dan kuat dan tidak tergerak. Setelah datang ke Dongying, Ye Lingtian dapat dikatakan sebagai pria yang tajam. Untuk melindungi beberapa prajurit biasa, dia benar-benar secara terbuka memanggil Dongying yang kuat seperti Satoken. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa banyak prajurit Gritsia yang berpikir bahwa Ye Lingtian mungkin gagal, dan mereka tidak optimis tentang tindakan Ye Lingtian. Tapi faktanya membuat para pemimpin ini merasa malu, Ye Lingtian mengalahkan Satu Takru dengan momentum yang menghancurkan, dan dia mengalahkannya tanpa emosi sedikitpun. Masih banyak Big Summer Warrior yang belum tahu, Sebenarnya selain mengalahkan Satu Takru, Ye Lingtian memiliki banyak prestasi, seperti mengalahkan konspirasi keluarga Tachiano, menghancurkan keluarga Kuroki dan lain sebagainya. Ye Lingtian yang mereka lihat di mata semua orang sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Banyak prajurit Gritsia merasakan sedikit penyesalan di hati mereka, jika mereka tahu bahwa Ye Lingtian sangat kuat, mereka akan lebih dekat dengan Ye Lingtian sejak awal. Bab 3083 perjamuan perayaan hari ini direncanakan oleh Ketua Hotel Sindu, dan semua biaya dikeluarkan dari rekening Hotel Sindu. Banyak prajurit diam-diam memfitnah, untuk mendapatkan bantuan Ye Lingtian, Ketua Hotel melakukan segala yang mungkin. Ye Lingtian membawa Zhao Linger dan turun dari mobil di pintu masuk hotel. Melihat cahaya terang hotel dan lalu lintas yang terus-menerus, Ye Lingtian mengerutkan kening. Sepertinya orang-orang ini tidak akan tidur malam ini. Saya sangat bingung, apa yang mereka coba lakukan, bukankah itu hanya kemenangan di babak sistem gugur individu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merayakannya? Kata Zhao Linger dengan kebingungan besar. Ye Lingtian tidak setuju dengan perayaan semacam ini, tetapi itu adalah kebaikan dari Ketua Hotel Sindu, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa secara langsung. Selain itu, dia tidak perlu mengeluarkan uang, Ye Lingtian tidak akan menghentikannya untuk membuat keributan tentang Hotel Sindu. Awalnya, Ye Lingtian ingin langsung ke kamarnya, tetapi begitu dia berjalan ke pintu, dia dikenali oleh beberapa prajurit, tidak mungkin, dia adalah seorang selebriti sekarang. Kakak senior Ye ada di sini. Ya Tuhan, ini kakak senior Ye, dan kakak muda linger. Saya pikir kakak senior Ye ada di ruangan sepanjang waktu, dan saya tidak tahu kapan harus keluar, tapi kami bahkan tidak menyadarinya, beberapa prajurit musim panas yang besar dengan senyum di wajah mereka, langsung ke arah Ye Lingtian dan keduanya, dan mengelilingi mereka. Kakak senior Ye ini merepotkan. Kami telah mengungkapkan keberadaan kami, dan kami harus memiliki lebih banyak hiburan, kata Zhao Linger sambil tersenyum masam. Ye Lingtian juga sedikit tidak berdaya, dia tidak ingin dirinya menjadi fokus banyak seniman bela diri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakak senior Ye, halo. Seniman bela diri yang bergegas di depan membungkuk kepada Ye Lingtian. Kakak senior Ye telah melakukan terlalu banyak untuk delegasi seni bela diri Daxia kami, Anda telah bekerja keras. Kali ini, kakak senior Ye adalah yakin kamu bisa keluar di atas, kata prajurit lain. Prajurit lain tersenyum dan berkata, jangan hanya memperhatikan penampilan saudara Ye. Saudari Linger tidak buruk, jika dia tidak bertarung melawan Santian Rong, kita akan berlutut selama 10 pertandingan berturut-turut. Prajurit muda ini berperilaku seperti ini antusiasme benar-benar membuat Ye Lingtian merasa sedikit tidak nyaman. Dia melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, Anda tidak perlu bersikap sopan. Sebagai prajurit Daxia, lakukan yang terbaik untuk delegasi Daxia. Inilah yang kami lakukan, harus melakukannya. Mendengar kata-kata Ye Lingtian setelah berbicara, beberapa prajurit Daxia mulai bertepuk tangan. Gerakan di sini dengan cepat menarik perhatian prajurit lain, dan segera sekelompok besar prajurit bergegas keluar dan mengepung Ye Lingtian dan Zhao Linger. Kakak senior Ye, ini kakak senior Ye. Sejak kakak senior Ye mengalahkan Ando Sakura dan Yuan Shinsuke, dia telah menjadi idolaku, dan aku akan menjadikan kakak senior Ye sebagai target pengejaranku di generasi ini. Kakak senior Ye, kamu dia benar-benar kuat. Mendengar pujian para pejuang muda ini, Ye Lingtian hanya memiliki rasa malu yang tertulis di dahinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Zhao Linger, yang ada di sampingnya, hanya ingin tertawa bab 3084 Zhao Sidao dan para pemimpin lainnya dengan cepat menyambutnya, menatap Ye Lingtian dengan mata penuh persetujuan. Sebelum mereka tidak tahu kekuatan Ye Lingtian, kepala beberapa sekte harus berdiri di depan Ye Lingtian, tetapi sekarang, mereka semua tahu bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ye Lingtian. Kekuatan Ye Lingtian sudah cukup untuk menghancurkan mereka, dan di dunia prajurit, yang kuat dihormati. Oke, jangan menghalangi pintu, biarkan Ye Daxia masuk dulu, ada apa denganmu. Zhao Sidao melihat bahwa Ye Lingtian sangat malu, dan dengan cepat membantunya keluar dari pengepungan. Sebagai pemimpin delegasi seni bela diri Daxia, Zhao Sidao berbicara dengan otoritas besar, sekelompok seniman bela diri Daxia dengan cepat memberi jalan bagi Ye Lingtian untuk lewat. Sesampainya di aula, Ye Lingtian melihat postur ini, setelah beberapa saat, dia tidak bisa kembali ke kamarnya sama sekali, jadi dia hanya menemukan tempat untuk duduk. Ada banyak prajurit yang datang untuk menyapa Ye Lingtian. Pada saat yang sama, pertemuan keluarga diadakan di rumah keluarga Ando. Semua klan dengan status tertentu hadir, dan pendeta besar duduk di kursi utama. Semuanya, kami memiliki rencana awal untuk membantu balas dendam Xiao Ying, dan bagaimana menerapkannya, Anda harus membuat piagam. Kata imam besar, Ayah Ando Sakura berdiri dan menyarankan, Grand Prius, saya pikir sebaiknya jangan biarkan kekuatan keluarga mengambil tindakan terhadap Ye Lingtian. Lagi pula, metode Onmyoji terlalu jelas, Ye Lingtian dapat dengan mudah melihatnya, ya, kami, membidiknya di belakang punggungnya. Itu benar. Seorang Onmyoji tua sangat setuju dengan usulan Ayah Ando Sakura, menurut pendapat saya, lebih baik merekrut beberapa orang kuat dan membiarkan mereka muncul untuk berurusan dengan Ye Lingtian, sehingga kita dapat menuai keuntungan dari nelayan. Artinya mirip dengan apa yang dipikirkan Ayah Ando Sakura. Dia melihat ke atas dan bertanya langsung, apakah kamu memiliki metode tertentu? Ayah Ando Sakura sudah membuat konsep, dia mengangguk dan berkata, kita bisa diam-diam menggunakan Yin dan Yang. Identitas guru berjanji bahwa selama prajurit yang dapat menyakiti Ye Lingtian dapat menjadi Onmyoji dan mendapatkan latihan ortodoks dari keluarga Ando kami. Tidak. Beberapa orang keberatan. Sebagai seorang Onmyoji, dasar dari keberadaan kami adalah ortodoksi. Teknik kultivasi, jika teknik kultivasi mengalir keluar, itu akan merugikan keluarga. Ayah Ando Sakura sudah lama memikirkan situasi seperti itu, dia menjelaskan. Kami bisa menjanjikan janji kosong, dan Ye Lingtian sangat kuat, dan itu prajurit yang direkrut tidak jelas apakah dia bisa bertahan di bawah tangannya. Imam besar mengangkat tangannya dan membuat keputusan akhir, ikuti saja metode Ando seimi dan biarkan Haruko keluar sebagai finali. Melawan Ye Lingtian Agar Haruko Ando berurusan dengan Ye Lingtian, tingkat keberhasilannya harus lebih dari 80%. Setelah Ando Sakura mendengar kata-kata imam besar, dia merasa sedikit tidak nyaman, dia kalah dari Ye Lingtian, yang merupakan fitnah bagi keluarga, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Grand Prix S, aku bisa melakukan yang terbaik untuk menghadapi Ye Lingtian. Ando Sakura berdiri dan menawarkan diri. Ye Lingtian membuat Ando Sakura menderita penghinaan, yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Hanya dengan darah Ye Lingtian, penghinaan ini dapat dihapuskan sepenuhnya. Jika itu masalahnya, maka kamu juga harus bertindak bersama dengan Haruko. Ingat, kamu hanya punya satu hari besok. Itu aturan lama, jika kamu kalah dari Ye Lingtian, kamu tidak bisa menyeret keluarga ke bawah, kata imam besar itu. Ando Sakura mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Grand Prix S, saya akan melakukan yang terbaik. Bab 3085 Ye Lingtian berada di ring dan meninggalkan kesan mendalam pada Ando Sakura, tetapi itu tidak berarti bahwa Ando Sakura tidak berani menembaknya lagi. Sebaliknya, Ando Sakura berpikir bahwa dia harus membunuh Ye Lingtian untuk menghapus penghinaan yang Ye Lingtian bahwa padanya di konferensi pertukaran seni bela diri. Ando Sakura tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak dia masih kecil, dan dia tidak akan pernah melupakan kebencian ini. Sekarang keluarga ingin mengambil tindakan terhadap Ye Lingtian, bagi Ando Sakura, itu adalah kejutan yang menyenangkan, Ando Sakura tahu betul bahwa sangat sulit untuk mengalahkan Ye Lingtian dengan kekuatannya sendiri. Setelah Ando Sakura memanggil Shikigami, Tengu Besar, kekuatan seni bela dirinya sendiri setidaknya di atas surga keempat Grandmaster, tetapi Ye Lingtian mampu menginjak-injak Tengu Besar untuk menyerah. Ini membuktikan dari sisi bahwa kekuatan Ye Lingtian jauh lebih tinggi daripada Datiangu. Ando Sakura tidak bisa membayangkan mengapa Ye Lingtian begitu muda, mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat, bahkan dalam sejarah seribu tahun seni bela diri timur, tidak pernah ada seorang jenius seperti Ye Lingtian. Ngomong-ngomong, Hai pries, aku punya beberapa informasi penting yang harus aku laporkan ke keluarga. Kata Ando Sakura tiba-tiba, pendeta besar dan anggota terkemuka lainnya dari keluarga Ando semua menatap Ando Sakura dengan ekspresi sangat ingin tahu di mata mereka. Ando Sakura tidak menjual apapun, dan langsung berkata, Meskipun saya berada di atas ring dan kalah dari Ye Lingtian, itu bukan tanpa keuntungan. Saya menemukan bahwa Ye Lingtian bergerak sangat cepat, dengan kekuatan batin yang kuat, dan tubuh yang sangat kuat. Perlindungan Ki Prajurit biasa, selama mereka memiliki salah satu dari tiga, pada dasarnya dapat berdiri bangga di dunia seni bela diri, tetapi Ye Lingtian memiliki tiga cara yang kuat ini pada saat yang sama, yang dapat dikatakan sebagai ketiganya. Hanya memiliki tiga metode ini seharusnya tidak membuatmu gagal total. Pendeta besar itu memiliki makna yang dalam, melirik Ando Sakura, dan berkata dengan ringan. Ando Sakura menghela nafas dalam hatinya, berpikir bahwa dia memang seorang pendeta yang hebat, dan melihat masalahnya secara sekilas. Melapor kepada imam besar, Aku tidak berani menyembunyikan apapun. Ando Sakura mempertimbangkan kata-katanya dan melanjutkan. Kecepatan gerakan Ye Lingtian, bahkan Shikigami tercepat di keluarga kami, tidak dapat mengejarnya. Dengan Ando kata-kata Sakura, banyak klan semuanya digoreng. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Daxia Belaka tidak akan pernah melampaui Shikigami dengan kecepatan gerakan tercepat? Shikigami yang dipanggil oleh Onmyoji kami telah melampaui kognisi seniman bela diri, dan kecepatan gerakan seniman bela diri biasa, di Shikigami hanya tidak cukup untuk melihat. Ando Sakura, Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Mendengar kata-kata bertanya ini, Ando Sakura tampak tenang, dia tidak malu, bagaimanapun, dia itu semua benar, tetua klan percaya atau tidak, itu urusan mereka. Diam! Tatapan agung imam besar menyapu penonton, dan semua orang menutup mulut mereka, bahkan tidak berani menatapnya, seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Ayo! Perintah pendeta agung Ando Sakura, dan pada saat yang sama memperingatkan yang lain, jika ada yang tidak mau mendengarnya, pergi dari sini, jangan malu di sini. Ando Sakura merenung sejenak, dan melanjutkan, Aku baru saja mengatakan bahwa kecepatan gerakan Yeling Tian luar biasa, aku curiga dia telah berlatih latihan ringan khusus. Ada pun perlindungan tubuhnya, aku tidak bisa melihat jalannya, tapi tuannya tiga kali lipat. Di bawah serangan dunia, sulit untuk mematahkan kinya. Bab 3086, banyak anggota keluarga Ando menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa ada pelindung tubuh yang tidak dapat dipecahkan di dunia ini. Bisakah kamu mengkonfirmasinya? Seorang tetua klan tidak bisa tidak bertanya. Ando Sakura mengangguk dan berkata dengan sangat yakin. Saya telah bermain melawan Yeling Tian, dan saya tidak akan pernah salah membacanya. Saya dapat menggunakan reputasi saya untuk menjamin bahwa perlindungan tubuhnya memang tidak bisa dihancurkan. Jika Yeling Tian tahu, Long Wei Tianang menjadi dievaluasi oleh Ando Sakura, aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Keluarga Ando kami memiliki banyak Shikigami yang dapat dipanggil, tetapi tidak banyak Shikigami yang menghususkan diri dalam memecahkan ki pelindung tubuh seniman bela diri. Apa yang bisa kamu lakukan? Lebih dari selusin tetua klan semuanya diam, dan mereka tidak dapat menemukan solusi yang baik. Perlindungan tubuh seniman bela diri cukup kuat sampai batas tertentu, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Karena kita tidak bisa menembuski pelindung tubuh Yeling Tian, mengapa tidak mengubah pemikiran kita? Tiba-tiba, mata seorang tetua klan menyala dan dia berkata dengan keras. Perhatian semua orang tertarik oleh tetua klan ini. Tetua klan, yang memiliki keinginan, menjelaskan kepada orang banyak, kita dapat menggunakan pembangkit tenaga listrik yang direkrut dan membiarkan mereka membunuh Yeling Tian. Kita tidak perlu secara langsung meneroboski pelindung tubuhnya. Namun, sebelum semua orang bisa bahagia, Ando Sakura menuangkan sepanci air dingin ke bawah. Jangan lupa, semuanya, kekuatan Yeling Tian panjang dan kecepatan pemulihannya cepat. Pada dasarnya tidak mungkin untuk memakannya hidup-hidup. Orang aneh macam apa Yeling Tian ini? Kapan prajurit seperti itu muncul di Daxia? Dan mengapa kita tidak mendapatkan berita apapun? Seorang tetua klan dengan kumis bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Keluarga Ando, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua jenis informasi, berdiri dengan wajah menyesal dan meminta. Maaf kepada semua orang. Itu benar. Seorang tetua klan dengan wajah garang menamparkan pahanya dengan tajam dan memiliki ide yang sempurna. Dia menyeringai dan berkata, tidak peduli seberapa kuat Yeling Tian ini, tidak mungkin baginya untuk melompat keluar dari celah di kita bisa mulai dengan orang tua dan teman-temannya. Mendengar proposal ini, ekspresi gembira muncul di wajah semua orang, karena tidak ada kepastian untuk berurusan dengan Yeling Tian, maka seharusnya sangat mudah untuk berurusan dengan orang tuanya. Tidak mungkin bagi Yeling Tian untuk menjadi kuat, dan begitu juga orang tuanya. Rencana ini layak. Tim intelijen segera mengirim sekelompok orang untuk memata-matai informasi keluarga Yeling Tian dengan berbagai cara. Begitu ada informasi yang pasti, mereka akan langsung mengambil tindakan terhadap keluarganya. Imam Besar membuat keputusan akhir. Semua orang di keluarga Ando mengira mereka telah menemukan jalan pintas untuk berurusan dengan Yeling Tian. Bab 3087 pada malam ini, dunia seni bela diri Dong Ying benar-benar mendidih. Keluarga Ando dari garis keturunan pendeta, keluarga Koga dari garis keturunan ninja, dan keluarga Genshin dengan latar belakang yang sangat dalam semuanya mengeluarkan perintah untuk membunuh Yeling Tian. Untuk membunuh Yeling Tian, keluarga Yuan Xin memberikan hadiah yang sangat besar. Selama mereka bisa membawa kembali kepala Yeling Tian, mereka akan diberi 1 miliar uang tunai. Pada saat yang sama, semua teknik rahasia keluarga Yuan Xin dapat dipilih oleh pihak lain. Selama mereka dapat melihatnya, keluarga Yuan Xin tidak akan pelit. Jika Anda tidak ingin uang tunai dan latihan, putri tertua keluarga Yuan Xin juga dapat menikahi prajurit yang membunuh Yeling Tian, dan semua sumber daya keluarga Yuan Xin dapat dimiringkan ke arahnya. Kondisi seperti itu bukannya tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa banyak orang telah bekerja keras selama beberapa kehidupan, tetapi mereka tidak dapat memperoleh 1 juta atau 1 miliar hadiah uang tunai. Ini benar-benar mengejutkan. Secara khusus, orang yang bertanggung jawab atas keluarga Yuan Xin juga memotret 1 miliar dolar yang menumpuk di belakangnya, dan bungkusan uang kertas itu dengan keras memengaruhi saraf banyak prajurit timur. Latihan keluarga Yuan Xin juga sangat menarik. Dapat dibayangkan betapa kuatnya latihan keluarga Yuan Xin untuk menumbuhkan jenius seperti Yuan Xin Ji. Banyak prajurit Dong Ying ingin mendapatkan latihan keluarga Yuan Xin, tapi sayangnya ambang batas keluarga Yuan Xin terlalu tinggi, kecuali klan, prajurit Dong Ying lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat latihan Yuan Xi. Jika dikatakan bahwa orang biasa lebih menghargai uang, maka para prajurit Dong Ying lebih berharap untuk mendapatkan latihan dari keluarga Yuan Xin. Lagi pula, dengan latihan yang lebih baik, kekuatan mereka dapat lebih ditingkatkan. Dengan kekuatan yang cukup, status sosial samurai akan semakin meningkat, dan dia akan menjadi pahlawan di mata banyak orang. Pada saat itu, ketenaran, kekayaan, dan uang akan hampir di ujung jari Anda. Namun, putri pertama dari keluarga Yuan Xin juga dicari oleh banyak prajurit Dong Ying. Dikatakan bahwa putri pertama dari keluarga Yuan Xin semuanya seindah bunga. Dibandingkan dengan putri dari keluarga kerajaan, Anda mungkin juga membiarkannya, mereka pergi. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa prajurit timur lebih menghargai kecantikan daripada uang dan keterampilan, persyaratan bagi keluarga Yuan Xin untuk berjanji menikahi seorang putri disiapkan khusus untuk prajurit jenis ini. Sudahkah kamu mendengar beritanya? Untuk menghadapi Ye Lingtian, keluarga Yuan Xin benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Siapa Ye Lingtian? Tampaknya orang ini tiba-tiba menjadi populer, tetapi ketika dia mendengar namanya, sepertinya dia bukan pejuang dari Kekaisaran Timur. Ah, saudaraku, informasimu benar-benar di luar batas. Ini adalah penampilan brilian Ye Lingtian di konferensi pertukaran seni bela diri, mengalahkan Ando Sakura dan memenggal kepala Genshin Suke yang kuat. Ya Tuhan, ternyata dia, ketika Anda mengatakan ini, saya mendapat kesan, tidak heran keluarga Yuan Xin ingin berurusan dengannya dengan cara apapun. Semalam, keluarga Yuan Xin secara resmi mengeluarkan 12 perintah pembunuhan kepada Ye Lingtian, menyatakan bahwa keluarga Yuan Xin dan waktu Ye Lingtian tidak pernah mati. Meskipun deklarasi semacam ini tidak dapat diletakkan di sisi terang, seluruh dunia seni bela diri Dongying masih bersemangat. Pada saat yang sama, keluarga Ando juga diam-diam menyatakan perang dengan Ye Lingtian. Dibandingkan dengan kondisi yang diberikan oleh keluarga Yuan Xin, keluarga Ando jauh lebih sederhana, hanya ada satu kalimat. Siapapun yang dapat membunuh Ye Lingtian dapat diterima oleh keluarga Ando dan menjadi Onmyoji. Status Onmyoji di Dongying sangat tinggi, mirip dengan Pangeran dan Menteri Daxia. Banyak prajurit Dongying telah menajamkan kepala dan ingin menjadi Onmyoji, tetapi sayangnya tidak ada cara. Bab 3088 tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kali ini Ye Lingtian melukai Ando Sakura dengan serius, dan bahkan memberi banyak prajurit timur kesempatan sekali seumur hidup, dan mereka melihat harapan menjadi Onmyoji. Pada hari kerja, tidak peduli seberapa berbakat seorang prajurit Dongying dalam seni bela diri, dia tidak akan bisa memasuki gerbang keluarga Ando. Onmyoji memperhatikan warisan, selama pendeta besar keluarga Ando tidak mengenalinya, tidak ada yang bisa melewati keluarga Ando dan menjadi Onmyoji baru. Selain itu, 95% dari latihan yang dikembangkan oleh Ying Onmyoji Timur dan teknik rahasia yang telah diturunkan dilestarikan dalam keluarga Ando. Dapat dikatakan bahwa keluarga Ando adalah tempat lahirnya Onmyoji, tetapi siapapun yang ingin menjadi Onmyoji harus mendapatkan persetujuan dari keluarga Ando. Banyak prajurit timur pergi ke keluarga Ando dan memohon, mengatakan betapa mereka mengagumi keluarga Ando dan betapa tulusnya mereka di masa depan, hanya untuk mendapatkan identitas seorang Onmyoji. Namun, anggota keluarga Ando menolak mereka secara langsung, kecuali darah ortodoks dari keluarga Ando, sulit bagi prajurit timur lainnya untuk bergabung dengan barisan Onmyoji. Untuk menghadapi Ye Lingtian, keluarga Ando membuat janji besar kali ini. Kamu seharusnya berbicara tentang membunuh Ye Lingtian dan menjadi Onmyoji, ini benar-benar berita bagus. Jangan terbawa suasana, karena keluarga Ando telah membuat janji besar, itu membuktikan bahwa Ye Lingtian sangat sulit untuk dihadapi. Tapi Ye Lingtian tahu betul bahwa sejak dia mengalahkan Genshin Suke di atas ring, dia tidak bisa lagi bersikap rendah hati, dan banyak pejuang musim panas yang hebat pasti akan memperhatikannya. Untungnya, setelah akhirnya berurusan dengan para pejuang ini, Ye Lingtian bahkan mempertimbangkan apakah akan mengubah tempat tinggalnya secara langsung, lebih disukai agar semua pejuang musim panas yang hebat tidak dapat dengan mudah menemukannya. Setelah berpikir sejenak, Ye Lingtian menyerah, dia sedikit khawatir bahwa para prajurit Dongying mungkin akan mengganggu para prajurit Daxia ketika dia pergi. Jangan melihat Zhao Shidao dan He Suanghua dan para pemimpin lainnya, mereka juga memiliki ranah Grandmaster tingkat 3. Saat menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi Dongying, kebanyakan dari mereka bukan lawan. Ye Lingtian datang ke jendela, membuka tirai, dan bisa melihat pemandangan malam yang indah di luar, daerah perkotaan Jingdao, seperti ibu kota Kekaisaran di Daxia, juga merupakan kota yang tidak pernah tidur. Lampu neon berbagai warna, berkedip terus-menerus, menghiasi kota dengan sangat indah. Bahkan di tengah malam, masih banyak kendaraan di jalan, dan beberapa anak muda yang baru saja keluar dari bar masih berpegangan pada pohon besar di jalan dan muntah. Angin dingin bertiup menuju kamar Ye Lingtian, membuat pikirannya kembali ke Daxia dan datang ke sisi Su Yuwei. Ye Lingtian sangat ingin tahu tentang apa yang dilakukan Su Yuwei. Dia sudah lama tidak melihat istri barunya, dan sejak dia menikah, dia telah keluar, berlarian untuk berbagai hal. Su Yuwei adalah istri yang masuk akal, tetapi Ye Lingtian masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bahkan jika dia adalah dewa perang musim panas yang hebat dan makhluk tertinggi di barat daya, dia sama tidak berdayanya dengan orang biasa dalam hal masalah emosional, dan itu tidak mudah untuk dihadapi sama sekali. Untuk beberapa alasan, suasana hati Ye Lingtian menjadi semakin kacau. Baginya, ini adalah situasi yang langka. Ye Lingtian mengangkat telepon dan menelpon Wei Lei. Tuan. Bahkan di tengah malam, Wei Lei menjawab telepon sebelum berdering tiga kali. Jelas, dia telah menunggu panggilan Ye Lingtian, dan suaranya terdengar sedikit bersemangat. Ye Lingtian tidak memiliki omong kosong, dan langsung memotong intinya. Ya, ini aku, Lei Zi, izinkan saya bertanya, apakah damai didaksia selama periode waktu ini? Wei Lei sepertinya tidak mengharapkannya. Ye Lingtian mengajukan pertanyaan seperti itu, dan tertegun, yang mengatakan, melaporkan kepada tuanku, Daksia sangat stabil di negara ini, dan tidak ada hal besar yang terjadi. Lagi pula, belum lama ini, Anda masih memiliki keagungan untuk menghalangi negara Turki. Beberapa junior tidak akan pernah berani menyinggung saya Daksia. Bab 3090 setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Lei, Ye Lingtian merasa sedikit lega. Dia takut beberapa orang akan memanfaatkan periode vakum ketika dia tidak didaksia untuk memanfaatkannya, kesempatan untuk membuat masalah. Selain memperhatikan peristiwa besar kerajaan Xia Besar, nada suara Ye Lingtian melunak dan mulai bertanya tentang Su Yu Wei. Bagaimana kabar Wei? Ye Lingtian bertanya, dia tidak menemui masalah, kan? Jauh sebelum Ye Lingtian berurusan dengan lawan Tianan, dia mengatur agar satu-satunya wanita menjaga sisi Su Yu Wei di antara 12 penjaga berdarah besi. Untuk berjaga-jaga jika dia mengalami kecelakaan. Bahkan jika Ye Lingtian tidak, itu mudah untuk berurusan dengan, kita juga harus mencoba keberuntungan kita, bagaimana jika kita berhasil. Banyak prajurit timur benar-benar dibutakan oleh identitas mereka sebagai onmyoji. Mereka sama sekali tidak peduli tentang kesenjangan dengan Ye Lingtian, dan mereka tidak ingin terlalu memikirkan masalah ini. Sejumlah besar prajurit Dongying berpikir bahwa mereka bisa menjadi yang beruntung, dan akhirnya membawa kembali kepala Ye Lingtian. Keserakahan yang dimiliki manusia terekspos saat ini, dan banyak orang mengabaikan potensi bahaya untuk mendapatkan manfaat yang mereka dambakan. Harus dikatakan bahwa pendeta besar dari keluarga Ando masih memiliki dua kuas, dan dia secara langsung menjanjikan identitas seorang onmyoji, sehingga banyak prajurit dari kekaisaran timur dapat bersedia untuk dilayani oleh keluarga. Dan saat ini, Ye Lingtian masih berada di Hotel Sindu, berurusan dengan banyak prajurit Daxia yang sangat memujanya. Meskipun kepala berbagai sekte ingin mengajukan banyak pertanyaan kepada Ye Lingtian, mereka memiliki beberapa keraguan dalam situasi publik seperti itu, dan mereka terlalu malu untuk bertanya. Sebaliknya, para pejuang muda itu tidak perlu terlalu khawatir, katakan saja apa yang terlintas dalam pikiran mereka, dan mereka tidak takut Ye Lingtian akan menyalahkan mereka jika mereka mengatakan hal yang salah. Untungnya, Zhao Lingar membantu Ye Lingtian dan menarik perhatian banyak prajurit muda, jika tidak, Ye Lingtian pasti akan dikelilingi oleh banyak prajurit musim panas yang hebat. Kakak Ye, mengapa kamu membunuh Genshin Suki tetapi bukan Ando Sakura? Apakah karena kamu mengasihani Siang Kiyu? Tiba-tiba, seorang seniman bela diri muda Daxia mengajukan pertanyaan seperti itu. Penonton terdiam, dan semua orang memandang Ye Lingtian, menunggu jawabannya. Terutama Zhao Lingar, adik perempuan junior wudang, sangat ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini, yang sangat penting baginya. Bab 3089 Zhao Lingar tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang Ye Lingtian, dia tampaknya lebih mengagumi. Tetapi pada saat yang sama, dia juga keberatan bahwa Ye Lingtian terlalu dekat dengan wanita lain, bahkan jika mereka adalah musuh. Psikologi semacam ini sangat salah, Zhao Lingar mengetahuinya sendiri, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan dirinya sendiri. Sebelumnya, Zhao Lingar mengetahui dari Ye Lingtian bahwa dia sudah menikah, yang membuat Zhao Lingar merasakan sakit di hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba hilang. Meskipun Zhao Lingar tidak akur dengan Ye Lingtian untuk waktu yang lama, dia sudah memiliki pemahaman yang relatif jelas tentang Ye Lingtian. Dia adalah orang yang sangat jujur, dan dia tidak bisa menggosok sebutir pasir di matanya. Perjamuan tidak berakhir sampai pukul 2 atau 3. Zhao Lingar dan Ye Lingtian pada dasarnya tidak banyak berkomunikasi. Ketika mereka kembali ke Hotel Sindu, mereka dikelilingi oleh orang-orang, dan sulit untuk mengatakan apapun bahkan jika mereka mau. Setelah akhirnya berurusan dengan sekelompok prajurit muda, Ye Lingtian kembali ke kamarnya. Dia benar-benar tidak ingin terlalu mencolok di depan para pejuang musim panas yang besar ini. Tuan, jangan khawatir, Nona Su baik-baik saja. Misalnya, putranan hari ini dan beberapa bangsawan kaya tidak berani menekan Nona Su sama sekali. Wei Lei melaporkan situasinya kepada Ye Lingtian secara rincin. Biarkan, dia, lebih memperhatikan keselamatan Yu Wei. Aku sedikit gelisah, mungkin sesuatu terjadi. Ngomong-ngomong, apakah adikku baik-baik saja? Ye Lingtian bertanya lagi, adapun dia katanya, ini pengiriman diam-diam melindungi penjaga darah Su Yu Wei. Wei Lei tidak pernah mempertanyakan perintah Ye Lingtian. Dia mengangguk dengan hormat dan berkata, jangan khawatir, tuanku, saya pasti akan membawa kata-kata Anda kepada Anda. Adapun saudara perempuan Anda, semuanya baik-baik saja dengan dia. Ye Lingtian adalah yatim piatu, dan ayah angkatnya telah dilukai oleh bajingan. Orang yang paling peduli sekarang hanyalah Su Yu Wei dan saudara perempuannya. Adapun Bae Su, dia tinggal di Gunung Wuliang, tetapi dia sangat aman. Bagaimanapun, kekuatan dunia sekuler umumnya sulit untuk mengancam sekte dunia tersembunyi. Ye Lingtian tidak tahu bahwa itu adalah panggilan teleponnya yang menyelamatkan hidup Su Yu Wei. Ketika dia kembali ke Daxia, dia akan sangat berterima kasih untuk ini. Tuanku, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda di sisi pos rendah ini. Setelah Ye Lingtian selesai bertanya, Wei Lei mengambil inisiatif untuk berbicara. Bicaralah. Ye Lingtian berkata dengan singkat. Wei Lei berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit gelisah. Tuan, Anda meminta bawahan untuk menanyakan tentang dua harta iblis. Yang mulia dihukum. Ye Lingtian sedikit kecewa ketika dia mendengar berita ini, tetapi dia tidak akan menyalahkan Wei Lei untuk itu, karena dia tahu betul betapa sulitnya mengetahui situasi harta karun iblis. Alasan mengapa Wei Lei diminta untuk menyelidiki adalah karena Ye Lingtian memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, dan dia berharap Wei Lei akan memberinya kegembiraan yang tak terduga. Namun, hasil ini juga sesuai dengan harapan Ye Lingtian. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Kamu terus mengatur agar orang-orang menyelidiki. Yang terbaik adalah memiliki berita. Bahkan jika tidak ada berita, tidak perlu terlalu banyak beban psikologis. Ye Lingtian menjelaskan kepada Wei Lei. Bagaimanapun, Wei Lei adalah saudara Ye Lingtian. Dia tidak ingin terlalu menekan Wei Lei untuk menyelidiki harta pintu iblis. Dia hanya membutuhkan Wei Lei untuk melakukan yang terbaik. Tuanku, sayang sekali untuk direndahkan. Meskipun Ye Lingtian mengatakan dia tidak menyalahkan Wei Lei, Wei Lei masih sangat menyesal. Dia pikir dia telah mengkhianati kepercayaan Ye Lingtian. Ye Lingtian berkata dengan suara yang dalam, Lazy, kita adalah kawan seperjuangan dan saudara. Kamu tidak perlu mengambil semua tanggung jawab yang terlalu berat sendirian. Ingat kata-kataku, ayo lakukan ini sekarang. Setelah berbicara, Ye Lingtian menutup telepon. Bab 3091 Keluarga Koga Untuk para prajurit Daxia, para ninja dari keluarga Koga juga sangat membenci para ninja jenius dari keluarga, Sanada Rong dan Sanada Neji, semuanya terluka oleh para prajurit Daxia, yang membuat para ninja Koga tidak dapat menelan nafas ini. Segera, ninja Koga membuat keputusan yang mirip dengan keputusan keluarga Ando dan keluarga Genshin. Patriark Jiahe secara pribadi merilis pesan bahwa siapapun yang dapat membunuh Ye Lingtian, dia dapat mengajarkan semua ninjutsu klan ninja Jiahe. Identitas seorang ninja juga sangat menarik di Dongying, banyak prajurit Dongying yang bermimpi bisa menjadi ninja. Banyak anak-anak di Dongying, kelompok orang yang paling iri adalah ninja. Mereka pikir ninja bisa terbang melewati tembok dan berjalan di sekitar tembok, mengenakan kostum ninja, datang dan pergi tanpa jejak, sangat tampan. Menyembah ninja juga dapat dianggap sebagai semacam budaya di Dongying, tetapi sangat sulit untuk menjadi seorang ninja, dan harus melalui ujian yang sangat ketat. Dikatakan bahwa ujian ninja memiliki total 9.900 menarik, 81 level, dan hanya dengan mencapai hasil yang sangat baik di setiap level Anda dapat dipromosikan ke Genin dengan lancar. Secara alami lebih mudah bagi anggota ninja koga untuk menjadi ninja, karena asosiasi ninja dikendalikan oleh ninja koga. Oleh karena itu, setelah berita Patriark Jiahe dirilis, itu segera menimbulkan sensasi di dunia seni bela diri Ying Timur. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit Ying Timur yang tergerak, dan mereka segera ingin menemukan masalah Ye Lingtian. Penampilan Ye Lingtian di konferensi pertukaran seni bela diri tersebar luas di dunia seni bela diri Timur, dan banyak prajurit Dongying tahu bahwa dia sangat kuat. Namun, manajemen puncak Dongying melemahkan pengaruh Ye Lingtian, dan dengan sengaja tidak merinci kekuatan seperti apa Ye Lingtian itu. Banyak prajurit Dongying diam-diam menebak bahwa ranah seni bela diri Ye Lingtian setidaknya berada di tingkat keempat Grandmaster. Namun, ada juga beberapa orang di Dongying yang berpikir bahwa mereka mungkin yang beruntung dan ingin mencoba peruntungan mereka untuk melihat apakah mereka bisa membunuh Ye Lingtian. Di dunia seni bela diri Ying Timur, ada legenda bahwa seorang anak berusia 4 atau 5 tahun, yang memegang pedang besar, melukai seorang samurai dengan serius saat dia sedang terganggu. Jelas, beberapa prajurit kekaisaran Timur menganggap diri mereka sebagai anak, dan Ye Lingtian adalah orang dewasa yang terluka oleh anak itu. Namun, mereka sama sekali tidak memikirkannya dengan serius. Seorang dewasa, terutama seorang samurai, dalam keadaan serius, bahkan 10 anak, 100 atau bahkan 1000 anak tidak dapat menjadi lawannya. Hanya saja kondisi yang diberikan oleh keluarga Koga terlalu murah hati, sehingga banyak pejuang Timur yang melupakan potensi risikonya, mereka hanya bisa melihat manfaatnya, tetapi tidak melihat krisis di belakangnya. Kepala keluarga Jiahe mengatakan bahwa selama ada yang bisa membunuh Ye Lingtian, semua ninjutsu klan ninja Jiahe akan diajarkan. Kesulitan penilaian ninja seperti neraka. Kali ini, saya akan mencoba keberuntungan saya untuk melihat apakah Ye Lingtian dapat terluka parah. Saya jelas bukan satu-satunya yang mendapat berita ini. Kami akan menunggu dulu dan membiarkan yang lain ikutilah. Ye Lingtian akan kalah dalam pertarungan, dan kita akan mendapat untung lagi. Banyak prajurit kekaisaran Timur masih relatif cerdas, dan tidak bertindak gegabuh. Bab 3092 di Aula Seni Bela Diri Master Karate Dongying Motobu Asau, lingkaran praktisi karate yang kuat semuanya duduk di sekitar Motobu Asau, menunggu instruksinya. Tuan, apakah kita benar-benar ingin menghadapi Ye Lingtian, pendekar pedang itu? Seorang pria karate yang kuat dengan kumis mau tak mau bertanya. Motobu Chaok Siong menyipitkan matanya, melirik muridnya, dan bertanya dengan dingin, Watanabe Yuta. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, saya menyarankan kamu untuk berhenti. Dengan kata-kata meminjam pisau untuk membunuh, Motobu Chaok Siong terdiam. Malam ini, keluarga Ando, keluarga Yuan Sin, dan keluarga Koga mengirimkan berita satu demi satu, berjanji untuk merekrut sejumlah besar prajurit timur untuk membunuh Ye Lingtian. Meskipun Asau Motobu ingin mengikuti contoh dari ketiga keluarga ini, tetapi dia tidak memiliki cukup alat tawar-menawar yang menarik di tangannya. Bahkan kantor pusat Asau, dia adalah pembangkit tenaga listrik dari Grandmaster Triple Heaven, dan statusnya sangat mulia. Tapi pengaruhnya sendiri pasti tidak sebanding dengan identitas Onmyoji dari keluarga Ando, maupun identitas ninja dari keluarga Koga, bahkan keluarga Genshin, dia tidak sebanding. Bahkan jika dia ingin meminjam pisau untuk membunuh, Motobu Asau tidak tahu ke mana dia harus pergi untuk meminjam pisau, dan dia tidak yakin kondisi apa yang bisa dia berikan. Tuan, Siong Tai jelas takut. Saya bersedia maju dan memimpin sekelompok pria kuat di Aula Seni Beladiri untuk berurusan dengan Ye Lingtian. Seorang pria muda dengan wajah tampan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk bertanya pada Ying. Ini adalah murid Motobu Asau yang paling berharga, jika bukan karena dia terlalu tua untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni beladiri, dia pasti akan dapat mencapai hasil yang cemerlang di konferensi pertukaran seni beladiri kali ini. Yuanyi, jangan bercanda denganku, meskipun kamu memiliki kekuatan Grandmaster tingkat kedua, ranah seni beladiri Ye Lingtian berada di atas surga tingkat ketiga, dan itu adalah masalah dia untuk berurusan denganmu. Motobu Chaok Siong dikatakan, Hachi Murahara tersenyum, seolah-olah dia tidak peduli, dia menjelaskan kepada kantor pusat asal. Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa banyak prajurit kekaisaran timur mencoba membunuh Ye Lingtian, kita dapat sepenuhnya melakukannya. Setelah itu, semua orang mendengar ini, mereka langsung menjadi tertarik, dan mata mereka semua terfokus pada Hachi Muraharaichi. Hachi Muraharaichi memiliki bakat seni beladiri yang luar biasa dan kekuatan yang kuat. Di usia muda, dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Grandmaster tingkat kedua, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke Grandmaster tingkat ketiga. Dalam keadaan normal, prajurit berbakat seperti itu sangat bangga di hati mereka, dan pada dasarnya tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran dalam tindakan mereka, berpikir bahwa seluruh dunia harus berputar di sekitar mereka. Hachi Muraharaichi sangat menikmati perasaan menjadi pusat perhatian, dan dia melanjutkan, Tuan, semua saudara dan saudari, pikirkan baik-baik, memang benar bahwa kita tidak memiliki keuntungan dalam bersaing dengan Ye Lingtian secara langsung, tetapi kita melihat peluang, tetapi sangat mungkin, saya menemukan tawaran yang sangat besar. Motobu Asou, seorang master karate, sebenarnya dibujuk oleh Hachimura Haraichi, dia mengangguk dan berkata, karena Haraichi memiliki ide seperti itu, maka lakukan sesuai dengan kata-katanya, Osima. Jun, kamu bertanggung jawab untuk membantu Yuwanichi. Osima kun adalah prajurit muda yang menyarankan untuk tidak menjadi musuh Ye Lingtian di awal, setelah mendengar keputusan tuannya, hatinya penuh dengan kepahitan. Bab 3093 Yuichi Osima benar-benar tidak ingin berurusan dengan Ye Lingtian, dia hanya memiliki kekuatan Grandmaster Ichongtian. Tapi tuannya memerintahkan, dan Osima Yuichi mau tidak mau menurut, kalau tidak dia tidak akan bisa bergaul dalam lingkaran kecil ini lagi. Selain itu, prajurit timur sangat khusus tentang warisan guru mereka dan menjunjung tinggi kesetiaan mereka. Begitu tuan memiliki hidupnya, sebagai murid, dia harus membantu tuannya untuk berbagi kekhawatirannya, jika tidak, dia akan dibuang oleh banyak orang. Meski dengan cara yang diusung Hachimura Haraichi, Osima Yuichi tetap menganggap tidak bijaksana menjadi musuh Ye Lingtian. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Lingtian di konferensi pertukaran seni bela diri mengejutkan Yuichi Osima. Dia bahkan merasa bahwa kecuali pedang suci Musashi keluar, prajurit timur lainnya tidak akan bisa mengancam Ye Lingtian sama sekali. Namun, ada konflik yang tidak dapat didamaikan antara kantor pusat Chaokseong dan Ye Lingtian karena hubungan antara Gen Shinsuke dan kantor pusat Chaokseong ingin membiarkan Ye Lingtian mati. Belum lagi ada keluarga dan prajurit lain yang memimpin, bahkan jika tidak ada bantuan, kantor pusat Chaokseong akan mencari peluang untuk berurusan dengan Ye Lingtian. Di dunia seni bela diri Dongying saat ini, semakin kuat para prajurit, semakin jelas mereka memahami kekuatan Ye Lingtian, dan godaan untuk membunuh Ye Lingtian menjadi semakin besar. Belum lagi keluarga Ando, keluarga Genshin, dan keluarga Koga diam-diam memberikan keuntungan, yaitu ketenaran yang dibawa dengan membunuh Ye Lingtian sudah cukup bagi seorang prajurit timur untuk menjadi fokus. Banyak prajurit Dongying kewalahan oleh manfaat besar yang bisa diperoleh Ye Lingtian dengan membunuh mereka, dan mereka secara naluriah mengabaikan risiko yang mungkin terjadi. Tuan judokodokan Jiaji Wubu juga membenci Ye Lingtian. Kamu dapat menghubungi Jiaji Wubu dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membantumu. Motobu Chaokseong mengingatkan muridnya. Hachi Murahara tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan, dengan seorang pria kuat di sasana karate kita, seharusnya cukup untuk berurusan dengan satu Ye Lingtian. Kita tidak membutuhkan bantuan lain sama sekali. Tanpa orang lain, kita dapat mengambil pujian sendirian. Yuichi Osima mendengar kata-kata ini, menatap Hachimura Haraichi dengan mata bodoh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu dari mana kepercayaan Haraichi berasal. Motobu Aso juga menatap kosong ke arah Hachimura Haraichi, dan dalam sekejap, perasaan buruk muncul di hatinya, seolah-olah murid ini akan melakukan hal buruk. Namun, Hachimura Haraichi adalah yang terkuat di antara murid-murid Motobu Aso, dan selain Hachimura Haraichi, dia tidak memiliki siapapun untuk digunakan. Yuanyi, kamu tidak boleh sombong. Jika Ye Lingtian tidak memiliki kekuatan, tidak mungkin untuk mengalahkan Genshin Suki. Pergi ke pembantu kodokan. Ada banyak orang. Saya percaya Ye Lingtian harus takut padamu, final pengaturan. Hachimura Haraichi tidak bisa membantah, jadi dia membungku untuk menerima perintah. Yuanyi, sebaiknya kamu memikirkan apa yang ingin kamu lakukan. Seorang prajurit seperti kita, muncul di depan Ye Lingtian, sama sekali tidak dapat dibedakan dengan mengirimnya ke kematian. Setelah kantor pusat Chaok Xiong pergi, Osima Yuichi berkata kepada seniornya, saudara laki-laki. Hachimura Hara melirik Osima dengan jijik, dan berkata dengan dingin. Kamu pengecut, jika bukan karena nasib tuannya, kamu benar-benar mengira aku bersedia membawamu bersamamu. Kamu memalukan untuk gym karate kami, aku belum pernah melihatmu. Samurai pengecut, Osima Hachimura Hara memarahi wajahnya yang memerah, dadanya sakit naik turun, seluruh tubuhnya gemetar, dia ingin membantah, tapi tidak bisa. Osima Yuichi percaya bahwa pendekatannya adalah yang paling stabil, tidak pemalu sama sekali, tetapi sayangnya idenya tidak diterima oleh tuan dan saudara-saudaranya sama sekali. Dalam ledakan tawa, Hachimura Hara berjalan pergi dengan sekelompok saudara dan saudari, dan tidak ingin terlalu memperhatikan Osima. Apakah saya benar-benar salah? Bab 3094 Yuichi, Osima sangat tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dalam-dalam pada akhirnya. Hampir bersamaan, Kodokan, lima master judo, Kaji, juga mengumpulkan semua muridnya. Namun, orang-orang yang dipanggil semuanya adalah murid yang kuat, dan mereka yang berada di bawah puncak energi gelap tidak memenuhi syarat untuk muncul. Sebelum kekuatan Ye Lingtian mencapai ranah Grandmaster, dia benar-benar menyajikan makanan, tetapi lima divisi Jiazi menghadapi masalah yang sama dengan Chaoxiong di kantor pusat, dan tidak banyak orang yang bisa dia gunakan. Kekuatan kuat Ye Lingtian segera menaikkan batas atas lawan. Sebelum dia mencapai alam Grandmaster, dia bahkan tidak memiliki ancaman sedikitpun terhadap kemampuannya. Tapi yang menarik adalah yang paling berisik adalah banyak prajurit dari Kekaisaran Timur yang berada di puncak kekuatan gelap, lagi pula, jumlah master di alam master terbatas. Banyak pendekar Kekaisaran Timur yang berada di puncak kekuatan gelap, ketika mendengar kondisi yang dijanjikan oleh keluarga Ando, keluarga Genshin, dan keluarga Koga, bahkan melupakan ibu mereka sendiri, dan mereka tidak peduli seperti apa, kekuatan Ye Lingtian. Orang mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Murid-murid di bawah lima divisi Jiazi sangat bersatu, mereka semua bersedia bertarung melawan Ye Lingtian dan berbagi kekhawatiran dengan tuannya, tetapi kekuatan mereka membuat lima divisi Jiazi tidak disukai. Asada Maya adalah salah satu murid paling menonjol dari lima divisi kaji, tetapi dia masih harus berteriak pada konferensi pertukaran seni bela diri, dan tidak pantas baginya untuk muncul untuk pembunuhan Ye Lingtian besok. Secara alami, Jiazi Wubu sendiri tidak akan muncul, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia dapat bertahan hidup di bawah tangan Ye Lingtian. Setelah Anda bertemu Ye Lingtian, cara terbaik adalah menemukan petarung yang cocok. Yang terbaik adalah membiarkan prajurit lain mengkonsumsi kekuatan Ye Lingtian terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat memanfaatkan nelayan itu. Jiazi Wubu mengingatkan murid-muridnya. Semua orang memimpin, dan mereka sangat menyadari kekuatan mereka sendiri. Jika mereka ingin bersaing langsung dengan Ye Lingtian, risikonya terlalu besar, dan cara terbaik adalah mencari tahu. Berita bahwa keluarga Ando, keluarga Yuan Xin, dan keluarga Jiaga akan berurusan dengan Ye Lingtian telah menyebar di dunia seni bela diri timur. Ola judo yang sangat nyata. Sekelompok orang juga berkumpul, dan yang duduk di tempat pertama adalah Oyama Hiraga, pendiri Jizen judo. Katakan padaku, apa pendapat kalian tentang Ye Lingtian? Dasan Pinghei melirik murid-murid di depannya dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, para murid tidak langsung menjawab, tetapi diam saja, mereka takut apa yang mereka katakan salah dan akan menyebabkan ketidakpuasan tuannya. Tapi itu tidak masalah, saya tidak menguji Anda lagi, tetapi mendiskusikan masalah ini dengan Anda. Kata Dasan Hiraga, faktanya, klub judo Jizen tidak memiliki kebencian mendalam dengan Ye Lingtian sebelumnya. Tetapi kekuatan lain berurusan dengan Ye Lingtian, dan Museum Judo Jizen harus mengungkapkan sesuatu. Bab 3095 kekuatan atau organisasi ini yang ingin berurusan dengan Ye Lingtian, tidak dapat menempatkan ide-ide mereka di sisi terang, itu masih selama konferensi pertukaran seni bela diri, yang kemungkinan akan menyebabkan ketidaknyamanan yang diperlukan masalah. Malam berlalu dengan cepat. Malam itu, Ye Lingtian tidak pernah tidur nyenyak, dia pertama kali kembali ke Hotel Sindu untuk menyambut gelombang pujian dan pujian dari para pejuang muda. Kemudian, dia memanggil Wei Lei lagi, dan di tengah malam, dia memikirkan sebuah pertanyaan, bagaimana menemukan harta pintu ajaib. Meskipun banyak prajurit tingkat tinggi di Dongying dan pasukan di belakang mereka semua siap untuk membunuh Ye Lingtian, dia sendiri sama sekali tidak gugup. Bagi Ye Lingtian, situasi Dongying hanyalah situasi kecil, dan dia tidak perlu menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia mencari dua harta iblis yang tersisa, dan dia harus memperbaiki jadwalnya. Ye Lingtian hanya memiliki satu tahun, tidak, tepatnya, Bai Su hanya memiliki satu tahun. Jika Ye Lingtian tidak dapat menemukan dua harta yang tersisa dalam setahun, Bai Su tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangun lagi. Mengambil hari libur hari ini, Ye Lingtian telah berjanji pada Zhao Linger untuk menemaninya ke gunung terkenal di pinggiran kota, bahkan jika dia tidak tertarik dengan apa yang disebut gunung terkenal, dia harus melakukan apa yang dia janjikan. Pagi-pagi sekali, Zhao Linger datang dan mengetuk pintu Ye Lingtian dan dengan bersemangat menyeretnya keluar. Saat masih pagi, para prajurit lain tidak bangun, jadi mereka hanya membawa Ye Lingtian pergi. Zhao Linger juga merasakan antusiasme para pejuang musim panas yang besar lagi kemarin, jika ayahnya tidak ada di sana untuk membantunya, Zhao Linger merasa bahwa dia akan bosan sampai mati. Zhao Linger mirip dengan Ye Lingtian, juga bukan tipe orang yang sangat menghargai ketenaran dan kekayaan, dan tidak ingin menjadi terkenal. Namun, para pejuang muda Daxia itu menganggapnya dan Ye Lingtian sebagai idola, dan ketika mereka melihat keduanya, mata mereka bahkan memiliki lampu hijau. Zhao Linger biasanya bergaul dengan para pejuang Daxia muda ini, dan tidak melihat sisi gila dari mereka, tetapi dalam setengah hari terakhir, dia telah merusak pemahamannya tentang para pejuang Daxia ini. Setelah keduanya berjalan keluar dari gerbang hotel, langit berwarna putih dengan perut ikan, dan bintang pagi masih menggantung di langit timur, yang merupakan bintang paling terang di seluruh langit. Di pagi hari agak dingin, dan kelembaban di udara berat, jika Anda memakai satu mantel, Anda pasti akan merasa sedikit kedinginan. Untungnya, Zhao Linger dan Ye Lingtian sama-sama pejuang, dan mereka adalah pejuang tingkat tinggi, jadi mereka tidak akan mengambil suhu ini di mata mereka sama sekali. Kakak senior Ye, aku tahu ada toko sarapan yang enak di dekat sini. Ayo pergi sarapan dulu. Setelah kita selesai makan, belum terlambat bagi kita untuk pergi hiking, saran Zhao Linger. Ye Lingtian dapat melihat bahwa Zhao Linger sangat bersemangat hari ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Pada saat yang sama, Ye Lingtian sedikit terkejut. Hanya dalam beberapa hari, Zhao Linger membuat lingkungan sekitarnya begitu akrab. Ini bisa dianggap sebagai semacam kemampuan, tidak peduli kemana Zhao Linger pergi di masa depan, pada dasarnya hidup tidak akan menjadi masalah. Sambil memikirkannya, Ye Lingtian mengikuti Zhao Linger ke tempat di mana sarapan dijual, ini adalah mobil makan, yang terlihat seukuran fan biasa. Ada lebih dari selusin orang di sekitar gerbong makan, semuanya menunggu sarapan, mendengarkan pidato mereka, sepertinya mereka semua dari Dongying. Ye Lingtian tidak muncul. Zhao Linger jelas akrab dengan tempat sarapan ini, jadi dia memesan dua kali makan. Alih-alih tinggal di tempat makan, dia mengambil kotak makan siang dan berjalan pergi. Bab 3096 mendengar bahasa Zhao Linger Daxia, beberapa pelanggan yang membeli sarapan memandangnya dan Ye Lingtian dengan mata ingin tahu. Namun, mereka tidak banyak bicara, dan orang-orang ini hanya menonton kesenangan. Ayo pergi, kakak Ye, ayo makan sambil berjalan. Zhao Linger memberi Ye Lingtian sarapan. Ye Lingtian mengambilnya di tangannya dan meliriknya, sepertinya itu bola gurita, dan ada juga bubur makanan laut. Pada dasarnya, ikan laut digunakan sebagai bahan baku, yang sejalan dengan lingkungan Dongying. Mereka berdua makan dengan sangat cepat, setelah lebih dari 10 menit, mereka selesai makan dan membuang kotak makan siang ke tempat sampah. Di Dongying, Anda harus memperhatikan untuk melindungi lingkungan, jika tidak seseorang akan mengawasi Anda, Ye Lingtian dan Zhao Linger tidak ingin menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Hari ini, gunung yang akan Zhao Linger 7 berada di pinggiran kota, sekitar 20 hingga 30 km jauhnya dari kota, tidak terlalu jauh, tetapi tidak terlalu dekat, sekitar 1 jam perjalanan. Ye Lingtian dan Zhao Linger tidak punya mobil, jadi mereka harus mencari taksi secara acak, setelah menegosiasikan harga, mereka menuju ke gunung di Kyoto. Gunung Jingdau sangat terkenal di kota Jingdau. Banyak turis asing yang akan mengunjungi gunung Jingdau setelah datang ke kota Jingdau. Konon pemandangan di sini indah dan terdapat banyak kuil. Awalnya, Ye Lingtian dapat membiarkan Shen Dongjun mengatur seseorang untuk mengirimnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, penggunaan kekuatan semacam ini untuk keuntungan pribadinya bukanlah gaya Ye Lingtian. Bahkan jika Anda naik taksi, Anda hanya membutuhkan lebih dari 100 yuan, tetapi Anda dapat menghemat banyak masalah. Kakak Ye, setelah kamu kembali ke kamarmu kemarin, tidak ada seniman bela diri yang terus mencarimu, kan? Setelah berjalan sebentar, Zhao Linger berinisiatif membuka topik pembicaraan. Ye Lingtian memikirkan situasi tadi malam, dan ketika dia kembali ke kamar, memang tidak ada prajurit Daxia yang mencarinya lagi. Diperkirakan prajurit muda Daxia itu diinstruksikan oleh para tetua divisi dan tidak boleh mengganggu Ye istirahat Lingtian. Setelah aku kembali ke kamarku tadi malam, aku tertidur dengan cepat, tetapi aku tidak mendengar siapapun mengetuk pintuku. Ye Lingtian memberi tahu Zhao Linger dengan jujur. Bagus, aku masih berpikir, jika anak-anak muda itu terlalu gila, biarkan ayahku maju dan menyapa senior mereka dan biarkan senior mereka menahan perilaku mereka. Zhao Linger berkata dengan marah. Alasan mengapa dia sedikit marah adalah karena Zhao Linger agak tidak puas dengan para pejuang muda itu, mereka semua memiliki karakteristik bertarung dengan ular dengan tongkat, yang agak menjengkelkan. Ayahmu memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Sebagai pemimpin delegasi seni bela diri Daxia, jangan ganggu dia dengan hal-hal sepele seperti itu, dan parah. Pejuang muda itu tidak memiliki niat buruk, kata Ye Lingtian. Zhao Linger sedikit menganggu, tiba-tiba merendahkan suaranya, dan bertanya kepada Ye Lingtian, Kakak Ye, bisakah kamu bergabung denganku dalam kompetisi tim besok? Zhao Linger benar-benar ingin melihat penampilan Ye Lingtian dari dekat. Grup adalah kesempatan terbaik. Ini Ye Lingtian ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya tidak bisa mengambil keputusan. Ini tergantung pada bagaimana penyelenggara Dongying menanganinya. Zhao Linger sedikit kecewa. Jika dia bisa ditugaskan ke kelompok yang sama dengan Ye Lingtian, dia percaya bahwa kakak senior Ye pasti akan bisa membimbingnya melewati duri. Bab 3097 Zhao Linger mengobrol dengan Ye Lingtian sambil melihat pemandangan indah di luar jendela mobil. Ada pohon-pohon tinggi di kedua sisi jalan aspal menuju gunung Kyoto. Setelah berjalan beberapa saat, saya sampai di daerah perbukitan, dan semua mata biru. Zhao Linger merasa bahwa dalam lingkungan seperti itu, hatinya menjadi jauh lebih tenang, dan seluruh sosoknya seolah-olah dilemparkan ke dalam pelukan alam. Pemandangannya sangat bagus. Jika kamu bisa menetap di tempat ini, itu akan menjadi pilihan yang baik, kata Zhao Linger kepada Ye Lingtian dengan wajah bahagia. Pemandangan di sekitar vaksi wudang Anda harus mirip dengan yang ini, kata Ye Lingtian. Zhao Linger melambaikan tangannya dan menjelaskan sambil tersenyum. Itu berbeda. Saya telah tinggal di sekolah wudang selama lebih dari 20 tahun. Tidak peduli seberapa bagus pemandangannya, saya bosan melihatnya. Zhao Linger menunjuk ke pemandangan indah di luar jendela mobil dan melanjutkan. Dia berkata, Tapi semuanya di sini sangat baru bagi saya. Saya telah tinggal di sini selama 2 atau 3 tahun tanpa masalah. Dalam keadaan normal, beberapa villa akan dibangun khusus di tempat seperti ini, tempat indah untuk melayani orang-orang seperti wisatawan Zhao Linger. Ye Lingtian berpikir sejenak, dan kemudian berkata kepada Zhao Linger, Jika kamu mau, belilah villa di area villa Gunung Jingjing, hiduplah selama beberapa tahun, dan kembalilah ketika kamu bosan. Ye Lingtian berpikir bahwa Zhao Linger akan sangat puas dengan lamarannya, tetapi dia tidak menyangka Zhao Linger menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepadanya. Saya hanya menghela nafas secara acak, bagaimanapun, Daxia lebih baik. Jika saya benar-benar tinggal di sini, itu akan sulit, untuk merasakan rasa memiliki. Hal ini, Ye Lingtian sangat setuju. Hanya lingkungan yang tumbuh dari masa kanak-kanak yang dapat memberikan rasa memiliki kepada orang-orang, ini juga menjadi alasan utama mengapa banyak orang Daxia memperhatikan untuk mengembalikan daun ke akarnya. Juga, kakak senior Ye, jangan berpikir bahwa saya punya banyak uang sebagai suster wudang junior. Faktanya, faksi wudang kami sangat miskin. Zhao Linger cemberut dan berkata, Ada vila di sini, setidaknya dua atau tiga. Sepuluh juta, aku benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Mendengar kata-kata Zhao Linger, Ye Lingtian agak terkejut, karena Zhao Linger, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu inginkan, pada dasarnya adalah masalah membuka mulutmu. Ye Lingtian percaya bahwa ada banyak pengusaha kaya dan selebritas yang ingin memberikan uang di tangan mereka kepada murid-murid sekte wudang. Dengan cara ini, jika mereka menghadapi krisis, mereka juga dapat meminta bantuan para murid sekte wudang. Zhao Linger tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan Ye Lingtian, dan dia berkata dengan sedikit malu. Kakak Ye, jangan terlalu banyak berpikir, ayahku adalah orang yang sangat jujur, dan banyak orang yang ingin mengirim uang ke wudang adalah diusir olehnya. Itu saja, kesan Ye Lingtian tentang Zhao Sidao tidak buruk. Mendengar komentar Zhao Linger, dia bahkan lebih puas dengan Zhao Sidao sebagai kepala sekolah wudang, Zhao Sidao mampu mengabaikan uang dan hal-hal eksternal lainnya, yang tidak sederhana dalam dirinya sendiri. Hanya mereka yang bisa menekan keinginan di dalam hati mereka yang bisa menjadi pembangkit tenaga yang sebenarnya. Para pejuang yang didorong oleh keinginan di dalam hati mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, semuanya jenius di mata Ye Lingtian. Sepanjang jalan, Zhao Linger dan Ye Lingtian berbicara dan tertawa, dan jarak antara keduanya tampaknya semakin dekat, mereka berbicara tentang hampir semua hal. Zhao Linger mengagumi pengetahuan luas Ye Lingtian, selama banyak topik dibuka, Ye Lingtian bisa berbicara. Pemahaman Ye Lingtian tentang Zhao Linger juga semakin dalam, ini adalah gadis kecil dengan rasa keadilan tetapi sedikit temperamen kekanak-kanakan. Bab 3098 selama pidato, setengah dari perjalanan ke Gunung Jingjing telah dipersingkat, dan Zhao Linger sedikit kecewa. Dia berharap taksi bisa rusak di tengah jalan, sehingga dia dan Ye Lingtian bisa bergaul untuk waktu yang lama. Dalam perjalanan, pengemudi yang pendiam pada dasarnya tidak banyak bicara, Ye Lingtian menjaga suaranya tetap rendah ketika berbicara dengan Zhao Linger. Dan dengan kekuatan batin sebagai penghalang, keduanya tidak takut pengemudi menguping kata-kata mereka, setelah pengalaman tadi malam, bahkan di hadapan sopir taksi biasa, Zhao Linger akan sangat aman. Siapa yang tahu jika pengemudi ini dikirim untuk berurusan dengannya oleh keluarga atau pasukan yang tidak menangani Ye Lingtian dengan baik? Bang! Tiba-tiba, ban depan kiri taksi meledak, dan suara keras mengejutkan Zhao Linger, tetapi Ye Lingtian tidak menanggapi, wajahnya selalu tenang. Maaf, bannya bocor. Sopir taksi itu sangat berpengalaman dalam mengemudi. Dia dengan cepat mengarahkan mobil ke sisi jalan dan meminta maaf kepada Ye Lingtian dan keduanya. Sudut mulut Zhao Linger sedikit terangkat, dan dia memuja semua dewa, Buddha, dan bodhisattva dari Daksia. Baru saja, dia berpikir tentang berapa banyak yang akan terjadi jika taksi mogok. Wanwan tidak datang, ada hal-hal baik di dunia ini, dan Zhao Linger juga bertemu, itu adalah kejutan. Namun segera, Zhao Linger menjadi tenang, yang disebut abnormal pasti memiliki iblis. Semua ini terlalu kebetulan. Sangat kebetulan sehingga Zhao Linger samar-samar menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melirik Ye Lingtian dengan khawatir, dan bertanya dengan suara rendah, kakak senior Ye, apakah ada yang salah dengan sopir taksi ini? Ye Lingtian juga merendahkan suaranya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, mari kita lihat dulu, bahkan jika dia memiliki masalah, Anda tidak perlu gugup, semuanya terserah saya. Mendengar kata-kata Ye Lingtian, Zhao Linger lega, selama Ye Lingtian ada di sisinya, dia memiliki rasa aman yang kuat, yang membuatnya sedikit mabuk. Dua penumpang yang terhormat, tolong turun dari bas dan istirahat sebentar, saya ingin mengganti ban. Sopir taksi memberi isyarat tolong kepada mereka berdua, tentu saja, ini alasan saya, dan waktu dari keduanya tertunda. Saya dapat mengurangi ongkos Anda. Zhao Linger melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, Anda tidak perlu meminta maaf kepada kami, bagaimanapun juga, ini hanya kecelakaan. Anda dapat memperbaiki mobil dengan tenang. Mengenai kompensasi, kami tidak membutuhkannya sama sekali. Mendengar kata-kata Zhao Linger, sopir taksi merasa lega, dia takut akan bertemu penumpang yang tidak masuk akal dan menyerahkan semua tanggung jawab padanya, lalu perjalanannya akan membuang-buang waktu. Zhao Linger dan Ye Lingtian keluar dari mobil dengan sangat cepat, di depan Ye Lingtian, Zhao Linger meregangkan tubuh dan menghirup udara segar dalam-dalam. Sebenarnya, tidak buruk untuk turun dari stasiun sebentar, kakak Ye, apakah kamu benar? Zhao Linger takut Ye Lingtian akan menyalahkan sopir taksi, jadi dia berkata begitu. Ye Lingtian mengangguk, dia melirik ban taksi dan jalan aspal. Dia tidak menemukan kaca atau apapun. Seharusnya itu murni kecelakaan. Namun, Ye Lingtian dan Zhao Linger memiliki pemikiran yang sama. Adegan di depannya sangat kebetulan sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Tapi Ye Lingtian begitu kuat sehingga bahkan jika seseorang mempermalukan dirinya sendiri, dia tidak akan menganggapnya serius. Bab 3099 sopir taksi memeriksa ban dan menemukan bahwa ada lubang kecil di ban dalam roda depan kiri, dan ada retakan beberapa sentimeter di tepi lubang. Dalam hal ini, tidak perlu mengganti ban, dan dia tidak membawa ban cadangan, jadi memperbaiki ban dalam adalah cara tercepat. Kalian berdua, izinkan saya memberi tahu Anda situasinya secara singkat. Ban dalam roda depan kiri tidak terlalu bagus. Ini akan memakan waktu sekitar setengah jam untuk memperbaiki ban. Sopir taksi memandang Zhao Linger, bukan Ye Lingtian. Mobil itu ditemukan oleh Zhao Linger, dan Zhao Linger berbicara lebih banyak di sepanjang jalan. Sopir taksi tanpa sadar menganggapnya sebagai orang yang bertanggung jawab. Begitu Zhao Linger mendengar kata-kata sopir taksi, dia mengerti bahwa dia punya cara lain, dan bertanya langsung, jika Anda punya cara lain, katakan saja bersama-sama. Saya dapat menelpon perusahaan perbaikan mobil dan meminta mereka untuk datang. Sekali perjalanan, tapi biarlah mereka datang untuk memperbaiki, perjalanan ditambah waktu perbaikan, diperkirakan akan memakan waktu satu jam. Sopir taksi tidak menyembunyikan situasi sebenarnya. Zhao Linger sedikit terdiam, dan melirik Sopir taksi, bukankah maksudmu kamu tidak mengatakan apa-apa? Oke, mari kita perbaiki. Setelah menerima instruksi Zhao Linger, Sopir taksi dengan cepat keluar dari bagasi. Dengan kotak peralatan cadangan, dia dengan cepat melepas ban dalam. Untungnya, dia memiliki bahan dan alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki ban di mobilnya, jika tidak, dia harus menunggu lebih dari satu jam. Faktanya, Sopir taksi ini tidak mengerti Zhao Linger, dia sangat berharap untuk menunggu setengah jam, setidaknya dengan cara ini, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ye Lingtian. Jika kalian berdua berada di samping dan bosan menunggu, kamu bisa melihat-lihat dan berbelok. Pemandangan di sini tidak buruk, kamu tidak perlu khawatir aku melarikan diri setelah aku memperbaiki mobil. Sopir mengangkat kepalanya, menyeka keringat dari dahinya, dan melamar Zhao Linger. Zhao Linger benar-benar tersentuh, dia tidak bisa pergi, jadi melihat sekeliling adalah pilihan terbaik. Kakak Ye, bagaimana menurutmu? Hati Zhao Linger tergerak, dia masih harus menanyakan pendapat Ye Lingtian tentang bagaimana melakukannya. Ye Lingtian memandang Sopir taksi dan memastikan bahwa dia tidak memiliki masalah sebelum berkata kepada Zhao Linger, saya bisa melakukannya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Zhao Linger merasa bahwa dia telah menerima rasa hormat Ye Lingtian, dan sangat senang dengannya. Hatinya, dia pergi ke mobil untuk mengambilnya setelah mendapatkan tas, dia siap untuk melihat-lihat dengan Ye Lingtian. Pada saat ini, sebuah sedan hitam melewati taksi dengan kecepatan yang sangat cepat, lewat seperti berpacu, menyebabkan embusan angin. Sekitar 50 meter di depan taksi, mobil hitam berhenti, pintu terbuka, dan beberapa pria kekar turun, tampak agak buruk. Salah satu pria kekar, memegang ponsel, membalik-balik gambar, dan terus memeriksa wajah Ye Lingtian. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajah pria besar kekar, dia menunjuk ke Ye Lingtian dan bertanya, kamu adalah Ye Lingtian, prajurit musim panas yang hebat Ye Lingtian. Orang-orang sia, yang kebetulan mengenali identitas mereka, sangat terkejut, terkejut. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Ketika orang terkenal, mereka memiliki semua jenis masalah, dan ada risiko dikenali saat berjalan di jalan. Dia mengambil langkah ke depan dan hendak mengatakan sesuatu, pria kekar di kepala melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakangnya dengan cepat mengepung Ye Lingtian dan yang lainnya. Zhao Linger sangat terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini, dia masih sangat terkejut sekarang, mengapa dia tiba-tiba memancarkan permusuhan. Bab 3100 Siapa Kamu? Zhao Linger berdiri di depan Ye Lingtian dan bertanya dengan dingin. Tidak peduli apa, Zhao Linger mengambil inisiatif untuk mengundang Ye Lingtian keluar, dia harus menunjukkan sikapnya dan tidak membiarkan Ye Lingtian menderita bahaya. Hef, siapa kita? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pria kekar itu menunjuk ke ponselnya dan berkata dengan senyum lebar, Aku khawatir kamu belum tahu, di kota Jingdau sekarang, ada begitu banyak orang yang mencari jejak prajurit siah hebat Ye Lingtian. Zhao Linger sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin, Apa sebenarnya maksudmu? Prajurit siah hebat Ye Lingtian, Kamu benar-benar seorang selebriti di dunia. Siah hebat. Pria kekar itu mengabaikan Zhao Linger, dan menatap wajah Ye Lingtian. Dia berkata Yin Dan yang dengan marah, Ando Sakura yang terluka parah, mengalahkan Genshin Suke, Kamu benar-benar hebat. Mendengar kata-kata ini, Zhao Linger juga mengerti apa yang sedang terjadi. Karena kalian semua tahu betapa kuatnya kakak senior Ye, mengapa kamu tidak bergegas dan menyingkir, waspadalah bahwa kakak senior Ye marah dan akan langsung melukai kalian semua. Zhao Linger memelototi pria besar itu dengan tatapan tajam, nada dingin. Alasan mengapa Zhao Linger melakukan ini bukan karena dia takut pada orang-orang ini, dia hanya tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan di tangan Ye Lingtian. Berhentilah berteriak di depan Lao Su. Sejujurnya, saya telah mengirimkan berita bahwa prajurit Gritsia Ye Lingtian ada di sini di ponsel saya. Diperkirakan dalam waktu setengah jam, banyak orang kuat akan datang. Ekspresi bangga di wajahnya. Zhao Linger sangat marah, dia benar-benar ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Hari ini, Zhao Linger telah mengundang Ye Lingtian untuk mendaki gunung dengan suasana hati yang sangat ceria, tetapi prajurit timur ini masih dihantui. Suasana hati yang baik hancur oleh mereka. Zhao Linger berpikir bahwa setelah Ye Lingtian membunuh beberapa prajurit Dongying kemarin, prajurit Dongying yang tersisa yang memiliki pemikiran tentang Ye Lingtian pasti akan lebih terkendali, dan tidak akan lagi berani menjadi musuh Ye Lingtian. Namun, Zhao Linger salah, dan dia tidak tahu seberapa murah hati keluarga besar Dongying di belakang mereka untuk berurusan dengan Ye Lingtian. Hei, aku baru saja mengungkapkan lokasi Ye Lingtian, dan aku menghasilkan satu juta. Pria kekar itu bergegas menuju Zhao Linger dengan sangat bangga dan mengguncang teleponnya. Yang lain berteriak di belakangnya, menatap Ye Lingtian, dan memerintahkan dengan dingin. Ye Lingtian, jika kamu tidak ingin mati, maka pergilah bersama saudara-saudara kita. Jangan khawatir, kami tidak akan menyulitkanmu, selama karena kamu patuh, kami akan itu juga dapat memberimu beberapa manfaat. Ye Lingtian memandang orang-orang besar ini dengan mata bodoh, dan dengan kekuatannya, dia bisa melihat sekilas bahwa orang-orang ini hanya memiliki kekuatan puncak energi gelap. Di mana kamu memiliki kepercayaan diri untuk berteriak di depanku dengan kekuatan kecilmu, sebelum aku melakukan apapun, kamu harus segera menghilang dari mataku. Ye Lingtian berkata dengan ringan. Zhao Linger menambahkan di samping, Karena kamu tahu bahwa kakak senior Ye mengalahkan Ando Sakura dan Genshin Suke, kamu harus tahu seberapa kuat dia. Jika kamu tidak takut mati, keluarlah. Ketika beberapa prajurit Dong Ying mendengar ini, hahaha, tertawa. Terima kasih telah menonton!